Para taruna dan taruni dan para pasis yang saya banggakan Bahwa sesuai dengan inti daripada buku dari Kemendikbud Bahwa inti kekuatan daripada daya saing sebuah negara Itu tergantung daripada keunggulan sumber daya manusianya Perlu kita ketahui bahwa kompetensi adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi Yang mana untuk mencapai kompetensi itu ada tiga hal Yaitu knowledge, skill, dan attitude Karena dengan itu juga untuk mencapai hal yang kompetensi itu Nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Risa saya yakin Ada namanya soft skill dan ada namanya hard skill Para taruna dan para pasis yang saya banggakan Pada akhir-akhir ini banyak komplain daripada perusahaan pelayaran Ataupun perusahaan-perusahaan BUMN Dimana menjadi mitra kita bahwa lulusan-lulusan daripada sekolah pelayaran Tidak hanya di barombong saja Banyak mengalami penerungan daripada soft skill Apa itu? Yang terdiri daripada apa? Yaitu disiplin atau kedisiplinan Kemudian respect, kemudian ketahanan kerja Kemudian integritas itu yang sangat turun Maka dari itu ini adalah tema yang sangat bagus sekali Yang menjadikan nanti pekal pada taruna Yang mana temanya untuk saat ini adalah The requirement to working on board the ship Ini sangat bagus menjadi pekal Nantinya untuk diimplementasikan Apa sih sebenarnya pekal untuk mencari kerja Apa sih sebenarnya pekal untuk nanti kita turun di dunia industri Sehingga kita mempunyai daya saing Selain dari dalam negeri juga tentunya untuk keluar negeri Maka dari itu saya berharap para taruna, para pasis Untuk tetap mendengarkan, tetap menyingkir Dan jika nanti ada perlu yang ditanyakan Silakan didiskusikan sama Pak Risa Saya yakin saya sering ketemu sama Pak Risa Dan beliau banyak pengalaman sekali Dulu di crewing kayak nggak salah Sering berhubungan sama saya Sehingga dia tahu Seperti apa sih yang dibutuhkan oleh dunia industri Terutama dunia perusahaan-perusahaan pelayaran ini Akan menjadi bekal kita semua Akan menjadi masukan pada Politeknik Pelayaran Barombong Akan menjadi bekal para taruna dan taruni Dan para pasis Sehingga nantinya kita mempunyai daya saing Mempunyai ketangguhan Dan untuk mencapai kemampuan Dan mencapai keinginan kita semua Kira-kira itu yang dapat sampaikan Pak Risa Terima kasih setelah sadir Terima kasih Memenuhi undangan kami Saya yakin Kesibukan Pak Risa ini betul-betul Menyempatkan waktu betul ini Saya tidak tahu Pak Risa ini Sudah telang-elang Dua anak kemana saja Ini tiba-tiba Saya tidak pernah kok Beliau ini Saya sempat Sempat tindak ke Suci juga Kemarin Satu semester Suci lain Ya Suci lain Ya Almarhum dari sana ya Pak Sudah selalu Si siapa ini Kapten Ruta Barat Sampai ketemu sama beliau Kapten Ruta Barat Udah gak ketemu saya Baru kemarin saya selesai Buangnya Berarti sebenarnya sekali Pak Risa punya pengalaman ini Para Taruna Dan para pasis Yang saya banggarkan Mari kita dengarkan Mari kita simak Arhan dari Pak Risa Kuliah umum ini Saya yakin Sangat bermanfaat sekali Itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas Setambah lagi Pak Risa Bahwa Partisipan Ini terdiri daripada Taruna dan pasis Kurang lebih adalah 355 Yang saya lihat ini Sudah 347 Berarti kurang 8 saja Kurang 8 saja Mungkin lagi ini Nunggu giliran masuk Pak Risa terima kasih Pak Ilham Terima kasih Atas Partisipasinya Atas penyelenggaraan Daripada kuliah umum ini Saya berharap Banyak lagi kuliah Kuliah umum yang lain Sehingga menjadi bekal Para Taruna dan para pasis Demikian yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Atas sambutannya Semoga apa yang dicita-citakan Dapat terwujud dengan lancar Amin Amin Hadirin yang sekalian Saya ingatkan kembali Untuk audiens Untuk tata tertib Agar setiap peserta Mengaktifkan fitur video Dan menonaktifkan fitur audio Selama kegiatan Kita berjalan hari ini Mohon untuk Para audiens Perhatian terhadap Tata tertib yang kami sampaikan Baik, terima kasih Untuk perhatiannya Hadirin sekalian Selanjutnya kita akan memasuki Acara inti Yang kita tunggu-tunggu Yaitu pemaparan materi Oleh Bapak Narasumber Sekaligus tanya-jawab Yang akan dipandu Oleh Bapak moderator Namun sebelumnya Izinkan saya akan memperkenalkan Terlebih dahulu Moderator kita pada pagi ini Yaitu Dokter Kapten Ilham Asari MMMR Selatu Kepala Subbagian Administrasi Ketanggunaan dan Alumni Di Politeri Pelayaran Barumbong Baik, langsung saja Kita berikan Tepuk tangan yang meriah Untuk Narasumber dan moderator Kekuliah Kita pada pagi hari ini Kepada Bapak Kapten Ilham Asari Dengan hormat dipersilakan Untuk memandu acara selanjutnya Terima kasih Baik Terima kasih Ibu Afira Setelah Linatis Bajana Psikologi Setelah Pengantar Hari ini Dalam rangka untuk Kegiatan Mulia umum Yang saya hormati Bapak Direktur Dan seluruh rekan-rekan Para Pengajar yang hadir Dan tentunya Baik saya mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Buat kita semua Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bangsaan Salam kebajikan Dan salam sehat Tentunya Pada pagi hari ini Kita semua diberikan Kesihatan Dan Kesempatan Tolong yang masih Aktif Dimatikan dulu Speakernya Selama Kegiatan Penyajian materi Supaya tidak mengganggu Stabilitas Kegiatan kita Selanjutkan Pertama Mari kita menyampaikan Rasa terima kasih Dan syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Kekuatan Kesehatan Dan kesempatan Untuk bisa hadir Di dalam Kegiatan ini Dan tentunya Apa yang Bapak Direktur Tadi sampaikan Merupakan sebuah Motivasi buat kita Untuk selalu berbuat Demi kemajuan Daripada Institusi kita Politeknik Pelayaran Barombong Kemudian Kita tak lupa pula Kirimkan salawat Dan tesni Kepada jualan kita Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W Yang telah memberikan kita Ajaran agama Yang saat ini Bapak Ibu sekalian Bapak Direktur yang kami Hormati Para Pembina Pengajar Dan Pegawai yang hadir Kemudian yang saya Banggakan Para seluruh Tarunah Dan pasis Yang sudah hadir Pada Sub-meeting Dalam rangka Kegiatan Kuliah Umum Pagi hari ini Sebelum kita Memulai Sesi materi Saya ingin Menyampaikan dulu Sedikit informasi Siapa Sebenarnya Siapa gerangan Daripada Narasumber kita Yang saat ini Hadir Bersama Untuk Pengawasan Dan tambahan Pengetahuan kepada Para Serta diklat Di Politeknik Pelayanan Dalam business crewing Menangani Semua aspek Baik manajemen Kru kapal Kemudian banyak tugas Sumber daya Pengembangan Sumber daya manusia Termasuk Di semua bidang Seleksi Recruitment Baik pelatihan Dan pengembangan Kru kapalnya Termasuk Pengetahuan yang memadai Tentunya Yang beliau Kiki Dengan manajemen Kapal Manajemen Sumber daya manusia Dan industri Marikim Secara keseluhan Dan Berhasil Memangku Jabatan Sebagai Di beberapa Perusahaan pelayaran Sampai saat ini Masih tetap eksis Di beberapa Perusahaan pelayaran Dan Memberikan kontribusi Kepada dunia pelayaran Dan dunia Dalam Untuk pribadi beliau Lahir di Sebuah kota Apa namanya Di Tanggerang Kemudian Lahir tahun 1975 Tinggalnya Di jalan G.H.J. Amatahlan Kota Tanggerang Kemudian Lulus di Akademi Marikim Nasional Jakarta Pada tahun 1997 Kemudian Lulus dari Manajemen Sekolah Tinggi Transportasi Trisakti Pada tahun 2004 Dan Manajemen Transportasi Laut Saat ini Sebagai DPA Atau Security Person Assured Yang tentunya Sehari-hari Melaksanakan tugas Untuk Mastikan bahwa Pelaksanaan implementasi Daripada ISM Kota Kapal Itu bisa berjalan Sebagaimana mestinya Kemudian Terkait juga Dengan Bagaimana Mengelola Recruitment Calon Pelaut Mengelola Pelatihan Dan pendidikan Untuk Kuru Kapal Bekerjasama Dengan Maritime Training Center Lokal Regional Kemudian Menangani Kegiatan Sign on And sign off Kegiatan Pengelolaan Kepada Kuru Kapal Kemudian Dalam Hal Menentukan Sistem Manajemen Keselamatan Dalam Perseratan ISM Berlaku Dan Memastikan Bahwa Semua Kapal Yang Dioperasikan Perusahaan Ini Komplai Terhadap Penerapan Regulasi Keselamatan Internasional Yang lain Beliau Akan Menyampaikan Tentunya Materi Sesuai Dengan Judul Kuliah Pada hari ini Yaitu The requirement To walk Onboard ship Dan Apa yang Beliau Akan Sampaikan Nantinya Akan Menjadi Semua Pengawasan Dan Kita Akan Memberikan Kesempatan Pada Para Daluran Peserta Atau Partisipan Dalam Kegiatan Kuliah Umum Pagi Ini Untuk Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Seputar Apa yang Disampaikan Oleh Beliau Sebagai Tambahan Informasi Bahwa Beliau Sampai Saat Ini Dari Tahun 1906 Beliau Ada Di Perusahaan Beberapa Perusahaan Pelayaran Baik Di PT Berlian Laju Tanker Sampai Dengan Tahun 2019 Berkipta Di Dunia Pelayaran Sebagai Crew Development Manager Kemudian Saat Ini Berada Di PT Gemilang Binalintas Sirta Bull Group Sebagai Safety Management Representative Dan GPA Saya kira Itu Sekilas Formasi Tentang Siapa Dan Profile Daripada Narasumber Kita Pada Pagi Hari Ini Mudah-mudahan Menjadi Sebuah Tambahan Pemahaman Dan Memberikan Motivasi Dan Semangat Bagi Kita Semua Untuk Bisa Terlibat Berinteraksi Di Dalam Keketan Pemulia Umum Pada Pagi Hari Ini Baik Untuk Mengefektifkan Waktu Kita Mari Kita Persilahkan Kepada Bapak Risa Fadian Untuk Menyampaikan Materi Terkait Dengan Judul Materinya Adalah The requirement To Work On Barship Kepada Bapak Fadian Kami Persilahkan Memberikan Materi Selama 30 Menit Untuk Penyajian Materi Silahkan Pak Oke Terima kasih Pak Ilham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Salam sehat Assalamualaikum Sama-tama Untuk Membuka Cerai Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Manajemen Dari Pol Tek Pel Barombong Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Direktur Kapten Sidiongo Juga Pak Ilham Sebagai Kasubat Keterunaan Dan Alumni Beserta Para Jajaran Start Yang Telah Membuat Acara Hari Ini Bisa Terlaksana Saya Wicapkan Terima Kasih Kepada Para Peserta Yang Sudah Hadir Hari Ini Mohon Maaf Sebelumnya Karena Rencana Awal Kita Mau Diskusi Kuliah Umum Seharusnya Hari Jumat Namun Karena Ada Audit Kami Mundurkan Di Hari Sabtu Terima Kasih Banyak Mau Hadir Karena Ini Lagi Weekend Mungkin Lagi Istirahat Seharusnya Mudah-mudahan Materi Yang Saya Bawakan Serta Sharing Di Dalamnya Bisa Memberikan Manfaat Buat Adik-adik Terutama Yang Akan Menghadapi Dunia Kerja Dari Sudut Pandang Saya Sebagai Yang Berpengalaman Selama 23 Tahun Lebih Mengelola Sumber Daya Manusia Laut Dekat Bilang Laut Nanti Tolong Jika ada Yang Tidak Jelas Atau Ingin Ditanyakan Silahkan Dibli Tahu Kepada MC Agar Keputus Ini Oke Materinya Bisa Ditampilkan Mungkin Pak Ilham Dari Panitia Atau Oke Oke Kita Langsung Masuk Ke Agenda Halaman Tiga Agenda Di Atasnya Oke Hari Ini Saya Akan Memaparkan Delapan Hal Selain Nanti Ada Open Discussion Di Poin Kesembilan Yang Pertama Adalah Perkenalan Tentunya Ada Istilah Yang Mengatakan Istilah Umum Yang Mengatakan Bahwa Tidak Kenal Maka Tidak Sayang Nanti Saya Bisa Dikendang Dari Oke Yang Kedua Adalah Objektif Tujuannya Sasarannya Lalu Kita Nanti Akan Berbicara Referensi Tentunya Apa Yang Menjadi Dasar Daripada Topik Hari Ini Terus Saya Akan Sedikit Aja Untuk Mengingatkan Adik-adik Taruna Taruni Tentang Target Daripada Area Kerjanya Nanti Di Kapal-kapal Niaga Kita Akan Mengupas Sedikit Banyak Mengenai Organisasi Umum Di Atas Kapal Tentunya Organisasi Umum Di Kapal Niaga Ada Nanti Kebijakan Kita Membicarakan Soal Opportunity Kesempatan Saat Ini Yang Berlaku Yang Terjadi Lalu Lalu Kita Membahas Karir Dan Persyaratannya Atau Requirement Tuntutannya Apa Untuk Berkarir Di Laut Seperti Apa Apa Yang Dituntut Lalu Terakhir Kesimpulan Dan Kita Akan Berikan Waktu Untuk Berdiskusi Menurut saya Ini Yang Paling Penting Karena Saya Harapkan Para Peserta Menyimak Dan Tanya Jadi Ada Dua Arah Yang Mana Diharapkan Ada Perpukaan Informasi Atau Ada Kejelasan Yang Dilanjut Daripada Penjelasan Di Presentasi Saya Next Pak Oke Tadi Pak Ilham Di Depan Sudah Banyak Menjelaskan Siapa Saya Di Ini Saya Hanya Singkat 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 Memperkenalkan Diri Nama Saya Sekali Lagi Riza Padian Saya Sekarang 46 Tahun Saya Lama Berkecimpung Di Kruing Khususnya Di Pengembangan Kru Pengembangan Kru itu Mencakup Perkrutan Dan Perencanaan Karir Dari Seorang Kadet Sampai Menjadi Nakoda Atau Menjadi Chief Engineer Kurang lebih Seperti itu Dengan Bekerjasama Dengan Pihak-pihak Terkait Dan Juga Mengelola Training Center Sendiri Waktu itu Secara Secara Umum Saya Lebih dari 20 tahun Sejak tahun 97 Berkecimpung Dibilang Pengawakan Dibilang Kru Sejak Dari Mengurus Sign on Sign off Sampai Recruitment Training Pengurusan Payroll Dan Lain-lain Yang Berhubungan Dengan Pengelolaan Kru Saya Sempat Bergabung Lama Saya Sejak Kadet Sampai Jadi Manager Terakhir Di BLT Group Sempat Juga Saya Satu Semester Dari Desember Tahun Lalu Sampai Mei Tahun Ini Di Grup Suci Line Dan Sejak Mei Saya Bergabung Di PT Buah Nelintas Lautan Ship Management Sebagai Safety Representative Dan GBA Dalam Gambar Ini Saya Menunjukkan Klien-klien Penting Yang Pernah Saya Supply Crewnya Yang Terutama Mungkin BLT Dengan Grupnya Dulu Ada Gold Bridge Hongkong Ini Untuk Kapal Chemical Dan Oil Terus Ada JBLT Singapur Ini Ada Juga Tanker Dia Oil Chemical And FPG Terus 2008 Sampai Terakhir 2019 Saya Juga Join Di TK Corporation Sebagai Crew Supplier Di Indonesia Karena Waktu Itu Di 2008 Kita Dapat Kontrak Dengan BP Tangguh Dan Modal Untuk Pengadaan Dua Kapal LNG Crewnya Maka Indonesia Sampai Sekarang Ini Juga Buana Lintas Tama Ini Sebenarnya Bekas Klien Saya Dulu Mereka Juga Memiliki Kapal Minyak Oil Kimia Cair Dan LPG Sekarang Berubah Naman Jadi Buana Lintas Lautan Dan Saya Bergabung Di Dalamnya Kita Juga Pernah Di 2010 Sampai 2012 Meng-supply Crew Untuk Royal Caribbean Kapal Grup Kapal Pesiar Itu Mereka Saat itu Punya 48 Kapal Termasuk Di Eranya Adalah Alur Of The Seas Yang Terbesar Saat Itu Sempat Kita Saya Supply Crew Ke Mereka Di Saat Di 2008 Sampai Terakhir Mungkin 2018 Kita Supply Juga Crew Untuk Offshore Itu Ada Prune Dari Belanda Dan Tong Group Ini Adalah Major Client Saya Yang Pernah Saya Supply Crew Jadi Hampir Semua Tipe Kapal Kebetulan Saya Pernah Supply Termasuk Container Dan Bar Carrier Dari NSB Jerman Terakhir Pun Kita Supply Kesana Alhamdulillah Selama Lebih 20 tahun Dan Banyak Menghadapi Klien-Klien Besar Memberikan Saya Banyak Wawasan Dan Pengetahuan Tentang Kebutuhan Kelaut Di Industri Maritim Internasional Domestik Maupun Internasional Demikian Next Pak Ilham Sorry Oke Ini Skip aja Itu Biasanya Kadit Saya kasih tau Bahwa Saya Juga Kadit Buat Kadit Jadi Saya Skip Ternyata Ini Pesertanya Banyak Sudah Jadi Pasis Tujuan Daripada Kuliah Umum Pagi Ini Tentunya Adalah Untuk Berbagi Pengetahuan Dan Yang Kedua Untuk Memberikan Semangat Motivasi Kepada Adik-adik Yang Saat Ini Sedang Menempa Ilmu Pengetahuan Di Poltekpel Barombong Karena Saya Pun Dulu Mengalami Kasanya Menjadi Taruna Atau Taruni Menjadi Kadet Menjadi Taruna Informasi Dari Industri Dari Pihak Apa Nanti Yang kita Sebut Di Dunia Pendidikan Adalah Sebagai Masyarakat Masyarakat Maritim Itu Sangat Minim Di era Saya Juga Demikian Terutama Karena Mungkin Pengaruh Informasi Di saat Itu Di era Tersebut Tidak Tersedia Secara Sepertikan Seperti Saat Ini Jadi Dalam Kesempatan Kali Ini Saya Juga Akan Memberikan Motivasi Langsung Kepada Para Peserta Terutama Taruna Taruni Terjun Nantinya Pada Akhirnya Ke Industri Maritim Lanjut Pak Oke Kita Tentunya Bicara Bicara Dunia Maritim Tidaklah Mungkin Tanpa Mengacu Atau Mereferensi Kepada Peraturan Peraturan Yang Sudah Ada Saat Ini Jadi Ini Akan Jadi Pengingat Saya Dan Pengingat Kepada Para Taruni Dan Taruna Taruna Dan Taruni Serta Para Peserta Yang Hadir Hari Ini Bahwa Berbicara Bekerja Sebagai Pelaut Itu Tidak Mungkin Lepas Dari Aturan Internasional Yang Pertama Adalah Tentunya Yang Bicara Mengenai Pelatihan Dan Pendidikan Kita Saat Ini Kita Masih Dipayungi Oleh SCCW SCCW Sengkuti EG Tahun 78 Yang Studi Amandemen Terakhir 2010 Yang Disebut Sebagai SCCW Manila Saya hanya Memberikan Sedikit Perbedaan Daripada Amandemen 2010 Dengan SCCW 95 Di Amandemen Yang Saat Ini Yang 2010 Bagi Yang Pertama Adalah Adanya Penguatan Atau Yang Strength Untuk Kapal Tanker Training Standar Training Untuk Kapal Tanker Kalau Di 95 Dulu Kita Ada Tanker Panelisasi Satu Habis Itu Nanti Bisa Langsung Ambil Advan Baik Oil Chemical Maupun Gas Maka Di SCCW 2010 Itu Sudah Berubah Tanker Pamilisasi Itu Dirubah Menjadi Dua Basic Oil Chemical Dan Basic Gas Tanker Dari Sana Baru Diharuskan Peserta Memiliki Pengalaman Tiga Bulan Sebelum Mendapatkan Sertifikat Lanjutan Atau Advan Baik Advan Oil Maupun Chemical Dan LPG Tujuannya Dari Pada Penguatan Sertifikat Ini Adalah Untuk Mengantisipasi Bayangnya Terjadi Lompatan Daripada Pelaut Yang Tidak Memiliki Pengalaman Tanker Langsung Bisa Ke Tanker Yang Khusus Seperti Oil Chemical Atau Gas Jadi Kalau Kita Perhatikan Di 2010 Ini SESW 2010 Otomatis Untuk Contoh Jika Kadet Dia Mulai Perola Di Kapal Oil Chemical Dia Harus Mempunyai Basic Oil Chemical Tanker Setelah Dia Selesai Masa Pendidikan Masa Pelatihan Di Kapal Dia Turun Bisa Berhak Untuk Mengikuti Advan Baik Oil Maupun Chemical Demikian Yang Digas Artinya Sudah Terfokus Sejak Dia Praktek Sampai Dia Jadi Perwira Dia Tidak Bisa Lompat Ke Tipe Tanker Yang Lain Kecuali Dia Melikuti Pelatihan Lagi Tiga Bulan Di Kapal Masa Masa Layak Tiga Bulan Itu Tidak Mungkin Karena Tidak Mungkin Mereka Akan Turun Setelah Memiliki Sertifikat Kompetensi Sebagai Perwira Dan Memiliki Advance Untuk Pindah Ke Tipe Tanker Yang Lain Itu Tidak Memimpinkan Itu Satu Yang Kedua Di SSCW 2010 Juga Terjadi Perubahan Beberapa COP Dan COC JMDSS Di 2010 Berubah Menjadi COC Kompetensi Bukan Lagi Profisiensi Mungkin Ada Beberapa Teman Yang Punya Pengalaman Saya Sedikit Lompat Ke JMDSS Sering Pelaut Perwira Dek Itu Memiliki Dua Sertifikat JMDSS Dan GOC Sebenarnya Itu Ada Kesalahpahaman Dengan Berlakunya 2010 SSE 2010 Maka GMDSS Sudah Menjadi COC Dulu COC Dulu COC Di 1995 Kita Mengikuti Buku Yang Dikuarkan Oleh Kementerian Dulu Komenko Ya Dulu T Apa Dibu Saya lupa Namanya Ya Dibuat Kantor Depan Kantor Saya Itu Jadi Rancu Ditanyanya GOC Sebenarnya Sekarang Ini GOC Sudah Laku Kenapa Buku Itu Sebenarnya Dibuat Dulu Untuk Mengakomodir Kebutuhan JMDSS Di Karena Di Kita Belum Ada JMDSS Kompetensi Nah Dengan Sekarang Menjadi 2010 Adanya Kompetensi Maka GOC Itu Tidak Tidak Berlaku Lagi Untuk Laut Saya Sempat Bertanya Ke Pihak Yang Terkait Apa Itu Sebenarnya GOC GOC Itu Radio Umum General Operator Radio Untuk Untuk Semua Orang Yang Mengoperasikan Radio Indonesia Memiliki Sertifikat Termasuk Radio Pantai Pelabuhan Mungkin Radio Radio Profesional Yang Lain Tapi Untuk Pelaut Di SSW 2010 Sudah Jelas Yang Wajib Siapa Yang Harus Memiliki Itu Sesuaikan Dengan Sertifikat Di Kas Kapal Biasanya Dua Orang Perubahan Lain Juga Di SSW 78 Yang Baru Yang Manila Adalah Sertifikat Rating Yang Sebelumnya Di 95 Itu Waskipping DEC Ataupun Engine COC Di 2020 Di 2010 Sudah Menjadi COP Jadi Ada Dua Untuk Yang Perdana Yang Pertama Kali Berlayar Able Separer Part Of Navigational Watch Yang Dulu Tidak Ada Itu Dulu Yang Sebut OS Atau Mesin Wiper Bisa Kerja Cukup Pake BST Sekarang Mereka Harus Punya Itu Sementara Untuk A, B Juru Moody Maupun Oiler Yang Sudah Berpengalaman Mereka Bisa Mengubah Sertifikat Menjadi Able Body Engine Dan DEC Seperti Itu Ada Beberapa Perubahan Di SSW 78 Amendemen 2010 Di Solas Juga Demikian Ada Beberapa Amendemen Ini Menjadi Acuan Kita Dalam Bekerja Di Atas Kapal Supaya Selamat Ini Sangat Penting Mungkin SSW Para Pelaut Menjalannya Tapi Kalau Untuk Solas Ini Betul Betul Harus Dipelajari Dan Dipahami Baik Secara Nasional Maupun Internasional Semua Ketentuan Keselamatan Di Indonesia Tentunya Semua Mengacu Ke Solas Juga Yang Berikutnya Yang Gakala Penting Adalah Marpol Marine Pollution Ini Bagi Taruna Taruni Ini Harus Tahu Karena Kerja di Kapal Selain Selamat Juga Harus Memiliki Pengetahuan Tentang Pencegahan Pencemaran Di Kapal Ini Sebenarnya Napas Dari Dua Napas Daripada Eisencode Kita Turun Kebawah Dibuat Standar Internasional Tentang Keselamatan Dan Environmental Protection Tujuannya Itu Seluruh Armada Di Dunia Itu Menjalankan Sistem Keselamatan Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Dan Adik-adik Semua Nanti Sebagai Operator Sebagai Pemeran Pemain Yang Yang Bekerja Di Industri Ini Wajib Wajib Untuk Memahami Saya Yakin Banyak Juga Perusahaan Pelayanan Yang Akan Menjadikan Item Sola Smartphone Atau Eisencode Ini Sebagai Dasar Untuk Perekrutan Karena Ini Dasarnya Referensinya Kalau Kita Ibaratkan Ketika Kita Bertanya Kepada Semua Orang Dimana Itu Arah Utara Maka Masing-masing Akan Menunjuk Pada Pengalaman Pengetahuan Yang Mereka Miliki Bahkan Insting Tapi Dalam Konteks Tersebut Sebenarnya Yang Benar Adalah Utara Yang Ditunjuk Oleh Kompas Demikian Kita Bicara Mengenai Referensi Kerja Aturan Aturan Mengenai Bagaimana Bekerja Selamat Bagaimana Bisa Terjadi Pencegahan Pencemalan Di Lindungan Maka Semua Orang Harus Mengacu Ke Aturan Tersebut Aturan Yang Sudah Ditar Pernasional Sekali Lagi Saya Ingatkan Untuk Para Taruna Baik Yang Sekarang Sudah Masih Belajar Di Semester Maupun Yang Perola Pasis Ini Harap Diperdalam Ini Mudah Sekali Sekali Dapat Tinggal Lihat Semua Informasi Ini Ada Di Tangan Kita Tinggal Buka Di Smartphone Ketik Jadi Google Muncul Mau Gambarnya Mau Videonya Mau Aturannya Ini Sangat 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 Mudah Sebenarnya Saat ini Untuk Mendapatkan Pengetahuan Berikutnya Referensi Bicara Mengenai ISPS Bicara Mengenai Keamanan Kapal Dan Fasilitas Pelabuhan Ini Sangat Perlu Karena Berkaitan Dengan Pencegahan Terjadinya Kriminalitas Terorisme Terhadap Kapal Kita Maupun Terhadap Fasilitas Pelabuhan Indonesia Sudah Melatik Yang terakhir Yang terbaru Adalah MLC 2006 Ada Beberapa Perubahan Tapi Tidak Signifikan Tapi Ini Perlu 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 Sekali Dipahami Oleh Pelaut Agar Hak-hak Dan Kewajiban Hak-hak Dan Kesejahteraannya Bisa Dipenuhi Oleh Perusahaan Kalau Kita Nggak Paham Perusahaan Akan Menyalahgunakan Kondisi Tersebut Dengan Melanggar Konfensi Tersebut Tapi Kalau Kitanya Sebagai Karyawan Atau Partner Atau Mitra Dari Perusahaan Tersebut Dan Pelayan Dan Kita Paham Mengenai Hak-hak Dan Kesejahteraan Pelaut Tentunya Kita bisa Menuntut Kepada Pihak Perusahaan Terkait Atau Sesuai Dengan Apa yang Sudah Ditentukan Dalam MLC 2006 Maritime Labor Conference Indonesia Sudah Meratifikasi Dari Tahun 2018 Nanti Silahkan Kalau ada Pertanyaan Mengenai MLC Kebetulan Saya Cukup Komprehensif Dari Semenjak Dikuarkan Beberkali Training Di Singapura Maupun Training Yang diadakan Oleh Pemerintah Dan Saya Kebetulan Auditor MLC Ini Silahkan Saya Mau tanya Pak Pak Riza Untuk Trafik Kita Berikan dulu Kesempatan Ke Narasumber Untuk Menyajikan Materi Sampai Dengan 30 Minit Setelah Itu Kami Akan Buka Sisi Pertanyaan Jadi Silahkan Nanti Pasis Bisa Menunjukkan Pertanyaan Setelah Kita Beri Sempatan Untuk Sisi Pertanyaan Silahkan Pak Riza Terima Kasih Pak Ilham Jelas Sekali Nanti Partisipan Bisa Siapkan dulu Pertanyaannya Nanti pada Session Yang sudah Disediakan Silahkan Oke Dan Kembali Lain ke Materi Referensi Kerja ini Kita juga Harus Mengacu Kepada Aturan Nasional Kita Terutama Undang-Undang Pelayaran Undang-Undang Pelayaran Keputusan Menteri Perhubungan Dan Lain-lain Serta Beberapa Internasional Equation Yang Saat Ini Mungkin Di Beberapa Negara Sudah Diterapkan Contohnya Seperti Kalau Kita Ke Eropa Mungkin Ada Aturan Tentang Emisi Gas Buang Dan Lain-lain Maka Tentunya Disini Harus Menjadi Perhatian Bagi Para Tarunat Para Salam Pelaut Untuk Memahami Aturan-aturan Internasional Seperti Ini Sebagai Referensi Dan Saya Ingatkan Caranya Mudah Sekali Saat Ini Cukup Mempergunakan Smartphone Cari Di Internet Baik Gambar Maupun Aturannya Maupun Videonya Sudah Tersedia Itu Pesan Saya Untuk Referensi Lanjut Pak Ilham Iya Ini Saya Oke Tadi Di Slide Sebelumnya Ini Biasa Saya Sampaikan Karena Saya Kira Ini Politeknik Yang Sudah Lama Hanya ANT3 ANT ANT3 Tapi Ternyata Ini Kan Barombong Ini Secara Historikal Ini Ternyata Berbeda Ini Lengkap Ini Semua Ada Rating Tapi Gak Apa Ini Saya Mengingatkan Untuk ANT3 Bahwa Sertifikat Yang Anda Miliki Itu Merchantship Waskeeping Officer Engineer Unlimited Voyage Artinya Untuk Yang Kelas Tiga Itu SIM Internasional Saya Hanya Memberi Gambaran Bahwa Tidak Ada Sekolah Internasional Di Indonesia Yang Ada Itu Yang Ada Satu Sekolah Internasional Indonesia Yaitu Sekolah Pelayaran Kenapa Karena Standar Pelatihannya itu Standar Pendidikannya itu Internasional Yang mengeluarkan PBB United Nations Dengan Organisasinya itu AIMO Jadi Seluruh dunia Anda Belajar Di Eropa Anda Belajar Di Afrika Di Asia Di Australia Sama Standar Itu yang Menurut saya Termasuk 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 Ini Saya Hanya Mengingatkan Supaya Nanti Agar Pola Pikirnya Adik-adik Yang memiliki Sertifikat Kelas Tiga Ini Lebih Besar Lebih Luas Jangan Hanya Berpikir Bahwa Laut Itu Di Indonesia SEM Dunia Anda Itu Sertifikat Anda Itu Bisa Keseluruh Dunia Berlaku Oke lanjut Pak Izan Ini Juga Yang Menjadi Pencerahan Sebenarnya Untuk Bagi Kawan-kawan Yang 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 Bahwa Ini Kita Punya Beberapa Jenis Target Kapal Yang Akan Kita Rai Nanti Suatu Saat Di masa Depan Untuk Kita Berada Bekerja Di Atas Jadi Dibagi Secara Kategori Itu Ada Empat Kategori Kapal Niaga Itu Yang Pertama Itu Yang Jenis Kering Dry Cargo Kita Mungkin Yang Paling Konvensional Adalah Jemeral Cargo Dan Bar Carrier Dan Yang Sekarang Lebih Banyak Mungkin Majority Kapal Atas 500 Gross International Trading Adalah Container Berikutnya Ada Kapal Tenter Kapal Yang Dibangun Khusus Untuk Mengangkut Pemuatan Curah Cair Itu Ada Tipe Minyak Baik Minyak Bentang Baik Minyak Jadi Ada Minyak Cair Ada Gas Baik Gas Petroleum Maupun Gas Dari Natural NG Juga Ada Kapal Yang Khusus Dibangun Untuk Mengangkut Penumpang Terutama Dalam hal ini Adalah Ferry Penyebrangan Ada Juga Kapal Yang Tadi Kapal Pesiar Kapal Untuk Klesio Kortel Ship Yang Terakhir Adalah Special Ship Kapal Yang Dibangun Khusus Untuk Menumpang Kompanya Offshore Sempat Booming Di 2008 Sampai Era 2018 Terakhir Sudah Ada Harbortag Untuk Membantu Operasional Kapal Sandar Di Kelabuhan Ada Oceantag Yang Bisa Menarik Tongkang Untuk Cerak Jauh Ada Kapal Kostal Kapal Yang Dioperasikan Untuk Dibangun Khusus Hanya Untuk Antar Wilayah Di Satu Kulau Kostal Pelayaran Pelayaran Pantai Ada Juga Kapal Yang Ketel Ship Kapal Yang Dibangun Untuk Mengangkut Hewan Dan Lain Ini Semua Kapal Ini Akan Menjadi Target Adik Adik Yang Kelas Tiga Seharusnya Ijazahnya Itu Tidak Terbatas Secara Ukuran Dan Wilayah Kerjanya Daerah Payaran Tidak Terbatas Jadi Sebisa Mungkin Cari Kapal Lebih Jauh Lebih Baik Dalaman Apa Jika 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 Bisa Mendapatkan Kesempatan Bekerja Di Atau Praktek Di Tempat Yang Dimana Perusahaan Sudah Establish Dan Berada Di Luar Negeri Umumnya Mereka Sudah Memenuhi Segala Ketentuan Yang Tadi Kita Sebut Sebagai Referensi Ya Beda Dengan Kita Targetkan Misalnya Mendapatkan Pekerjaan Di Domestik Atau Perusahaan Yang Dalam Negeri Tentunya Pelaksanaan Daripada Internasional Regulation Kesejahteraan Kerja secara Internasional Itu Masih Terbatas Kenapa? Karena Aturan-aturan Di Indonesia Itu Turunan Dari Regulasi Tersebut Ya Dan Biasanya Yang Diambil Atau Yang Diadopsi Hanya Yang Mungkin Dilakukan Tapi Untuk Yang Skala Internasional Tidak Jadi Tidak Lengkap Jadi Kesempatan Ini Sebaiknya Ambil Yang Kapal-kapal Yang Diatas 500 Stone Pelahiran Internasional Seperti itu Dengan Tipe-tipe Yang Kita Bicarakan Disini Ya Oke Pak Ilham Lanjut Oke Ini Organisasi Umum Di atas Kapal Niaga Secara Departemen Yang paling Atas itu Adalah Wakil Perusahaan Dalam Hal ini Tentunya Nakoda Satu-satunya Pakil Pusahaan Di kapal Di Dalam Struktur Organisasi Secara Departemen Di kapal Niaga Itu Biasanya Dibagi Tiga Ada Bagian Deck Mereka Mengurus Mengenai Safety Naughtical Dan Cargo Handling Tentunya Di Departemen Berikutnya Ada Engine Safety Engineering Semua Keselamatan Permusinan Baik Mesin Induk Maupun Mesin Bantu Yang ditambah Dengan Instalasi Listrik Sekarang Sudah Diatur Itu Dalam SCC 2010 Adanya ETO Dan ETR Masuk Ke Dalam Engine Departemen Yang Kala Penting Adalah Di Departemen Housekeeping Terkait Dengan Pengadaan Penanganan Makanan Laundry Kebersihan Diakomodasi Ini ada Empat Komponen utama Dalam Organisasi Umum Di atas Kapal Niaga Saat ini Berikutnya Pak Ilham Kalau tadi Dari Sisi Komposisi Dari Sisi Struktur Komposisi Kalau ini Kita lihat Dari Struktur Secara SCCW 95 Sorry SCCW 78 Amen Juga Diatur Di Minimum Safe Manning Di Solas Ini Seter Organisasi Yang Umum Di Kapal Niaga Berdasarkan Posisi Pangkat Dan Level Posisi Dalam hal ini Ada Tiga Senior Junior Officer Perwira Senior Junior Officer Perwira Junior Dan Rating Dari Pangkat Yang paling tinggi Nakoda Dibantu oleh Departemen Dek Ada Chief Officer Dari Senior Officernya Di Mesin Ada Chief Engineer Dan Second Engineer Ini Levelnya Mereka Manajerial Level Manajemen Level Kalau secara SCCW Turun ke bawah Itu ada Junior Officer Disebut Operational Level Tentunya Di Dek Membantu Perwira Satu Perwira Dua Mualim Dua Mualim Tiga Bahkan Beberapa Kapal Besar Mungkin Mereka Menempatkan Mualim Empat Sebagai Tambahan Untuk Membantu Administrasi Atau Jaga Demikian Di Engine Di Mesin Untuk Operational Level Dibantu Oleh Masinis Tiga Di Indonesia Mungkin Ada Masinis Dua Disebutnya Ke bawah Masinis Satu Sesetiga Masinis Empat Ada Junior Engineer Sorry Ini Eto Salah Tempatnya Harusnya Di Level Operational Level Bukan Di Rating Eto Itu Masuknya Di Junior Officer Kecuali Etr Etr Itu Masuk Kedalam Posisi Rating Atau Support Level Di Engine Di Deck Ada Bosun Untuk Kapal Kapal Non-tanker Untuk Maintenance Kepala Kerja Di Tanker Kecil Mungkin Pamen Dan Bosun Dia Dirangkap Tapi Untuk Kapal Yang Besar Karena Pekerjaannya Kompleks Biasanya Ada Bosun Juga Ada Pamen Dia Dibantu Oleh EB Jumlahnya Tergantung Ukuran Kapal Dan Tentunya Minimum Safe Mining Certificate Dan Kebutuhan Dari Perusahaan Kepompilmen Kapal Besar Dikar Juga Sailor Di Engine Selain Ada Etr Tadi Ada Euler Pastinya Ada Wiper Yang Kapal Besar Atau Ditambah Lagi Dengan Beberapa Jabatan Yang Non FCW Seperti Peter Atau Welder Untuk Bantu Bekerjaan LAS Di Bagian Divisi Housekeeping Ini Semua Masuknya Ke Support Level Atau Rating Ada Chip Orang Penting Di Kapal Tiga Kali Sehari Dia Dia Diaudit Tiga Kali Sehari Dia Harus Memuaskan Semua Mulut Kapal Dia Dibantu Oleh Asisten Kalau Kapal Besar Mungkin Ada Beberapa Second Cook Ada Meseman Di Bawah Departemen Si Housekeeping Ini Common Organisasi Atau Organisasi Umum Struktur Organisasi Umum Di Atas Kapal Niaga Saat Ini Ada Pun Beberapa Kapal Mungkin Karena Kebutuhannya Mereka Menambahkan Beberapa Posisi Yang Suplemen Di luar Daripada Ketentuan STCW Tapi Ini Semua Yang Ada Di Sini Mereka Harus Memenuhi Standar Pelatihan Training Dan Sertifikasi Yang Sudah Tentukan Oke Lanjut Pak Ilham Kesempatan Artinya Kesempatan Yang pertama Bicara Mengenai Kebutuhan Pelaut Saat Ini Di Antara 2015 Sampai 2020 Itu ada Sedikit Keningkatan Kebutuhan Di 2015 Suplai Pelaut Itu 1.454.000 Hampir 1.5 juta Juga Tapi Kurang dari 1.5 juta Kita Masih Kekurangan Waktu itu 69.000 Sekian Ini Data Ini Diambil Dari BIMCO International Organization Sipping Makanya Yang Menggerakkan Waktu itu Kenapa Indonesia Dari Tahun 2015 Sampai 2020 Itu Kita Membuat Banyak Sekolah Untuk Mengisi Kekosongan Ini Ini Kesempatan Jadi Sekolah-sekolah Pelayaran Dibangun Seingat Saya Terakhir Kita Sudah Punya 12 UPP Mungkin Lebih Ini Untuk Mengejar Rasio Kekurangan Ini Di 2020 Juga Masih Kekurangan Tapi Nggak Tahu Ini Nanti Laporan Yang Terbaru Di 2020 Belum Tuan Mungkin Akhir Tuan Sampai Kedepannya Itu Kebutuhan Seperti Apa Jadi Kalau Kita Lihat Dari Diagram Ini Populasi Pelaut Seluruh Dunia Itu Hanya 1,5 Juta Jadi Kalau Dikumpulkan Mungkin Nggak Lebih Banyak Dari Warga Kota Makassar Setengahnya Mungkin Kalau kita Kumpulkan Pelaut Seluruh Dunia Itu Jumlah 1,5 Juta Pelaut Itu Berdasarkan Sertifikat 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 Mungkin Kalau Yang Aktif Nya Atta Yang Sudah Resign Atau Sudah Nggak Mau Berlayar Kita Nggak Tahu Ini Kasarnya Ini Untuk Memenuhi Kebutuhan Daripada 50.000 Kapal Niaga Di Suruh Dunia Ini Gambaran Kita Dunia Masih Kekurangan Dari Secara Kuantiti tapi benar apa yang dikatakan oleh Pak Kapten Sugiono bahwa kuantiti mungkin kita bisa penuhi tapi kualitas ini yang saat ini juga menjadi concern bagi para pemilik perusahaan pelayaran atau operator dimana kualitas pelaut kita itu belum bisa mencapai titik yang diharapkan untuk bersaing di dunia internasional saya mengatakan demikian karena selama 20 tahun dengan klien-klien saya yang datang dari luar negeri itu belum banyak jumlah orang Indonesia masih lebih banyak lagi orang Filipina tapi mungkin untuk area Eropa dan Amerika untuk Asia Tenggara mungkin kita sudah bisa mencapai titik dimana kita bisa lebih banyak daripada warga negara lain kalau kita bicara di Singapura saja atau di Malaysia setelah teman kita di ASEAN mungkin kita yang lebih dominan terbalik dengan Filipina Filipina justru banyak mereka dipakai di area Eropa dan Amerika dia nggak tertarik di Asia Tenggara karena standar selerinya tapi disini intinya dunia masih memerlukan pelaut masih kekurangan pelaut jadi adik-adik nggak usah khawatir artinya demandnya masih banyak masih ada tinggal kita nanti fokus di kualitas bukan di kuantiti kuantiti bukan terus kualitasnya sebelumnya Pak sebentar lagi di Oportunity sebetulnya saya mau bicara sedikit di Oportunity sebelum saya kebut nanti Pak Ilham mundur lagi Pak mundur Pak mundur Pak sedikit lagi mundur ke halaman sebelumnya Pak ah ya ya ini ya bekerja sebagai pelaut juga adik-adik harus pahami bahwa ini tingkat resikonya tinggi namun demikian dengan adanya aturan-aturan prosedur-prosedur sudah terkover safety-nya itu tinggi dibanding dengan bekerja di kantor karena resikonya tinggi di kapal sudah dimitigasi dengan prosedur peralatan dan lainnya sehingga kita bisa mengasumsikan bekerja di kapal itu tingkat keselamatan yang tinggi juga keamanannya ya serta kalau kita bicara tadi ada aturan internasional mengenai kesejahteraan maka wildfairnya atau kesejahteraannya lebih baik ya kita tahu kesempatan bekerja di kapal itu juga membuka peluang untuk mendapatkan remunisasi yang lebih bagus kita perbandingkan aja jujur aja disini lebih terbuka bahwa mungkin sarjana di Jakarta itu diatur dengan gaji luar merintah itu melalui putusan pemerintahan negara itu dengan upah minimum regional bahkan UMK itu jujur aja itu mereka mungkin hanya bisa mendapatkan nggak lebih dari 4,7 juta rupiah dengan ijazah yang sudah cukup tinggi sarjana dibanding dengan contohnya aja yang paling rendah lah mesmen pelayan di kapal itu untuk yang internasional standar sekarang ini berlaku antara 1.100 sampai 1.300 tergantung tipunya 1.300 1.100 1.100 untuk yang mungkin Asia Tenggara sepanjangnya saya tahu itu dimulai di 700 itu paling rendah itu ada bisa dibilang bahwa penerimaan gaji atau remunisasi penerimaan atas jasa kerja itu lebih baik di kapal itu sebuah oportunitas untuk kita juga dengan bekerja di kapal kita bisa punya kesempatan untuk mengunjungi negara-negara lain atau tempat-tempat yang eksotik dan juga sebagai referensi kalau mengambil pendidikan ke pelautan itu bukan hanya bekerja di kapal juga ada oportunitas kesempatan bekerja di darat nanti kita baca lebih apa sih kegiatan apanya yang jarak dari pelautan oke lanjut Pak Ilham ini karir dan requirement kita masuk ke karirnya karir adalah serangkaian posisi serangkaian jabatan yang akan dilalui oleh seseorang selama masa produktifnya selama kerjanya itu karir kalau di kapal ini untuk foreign going ship yang saya jadikan topik hari ini minimal minimal paling cepat idealnya itu 10 tahun seseorang dari pertama kali si timenya itu pemegang C3 itu ke-3 kelas 3 jabatannya masih di kampus selesai kuliah itu tahun pertama sampai 2 tahun ke depan itu dia jadi junior officer 2 tahun artinya masa layar jika dicampur dengan masa cuti jadi 3 tahun kurang lebih maka dia akan memiliki hak untuk meningkatkan sertifikatnya ke kelas 2 artinya dia harus kembali ke kampus selama setahun kurang lebih antara proses administrasi sampai wisuda maka tahun kelima dia sudah memiliki sertifikat plus 2 ditambah 24 bulan di kapal jika karirnya bagus dia akan sudah memiliki pengalaman sebagai chipmate di deck ataupun first engineer di engineering sehingga tahun ke delapan dia sudah berhak 3 tahun dari 5 tahun tahun ke delapan dia sudah berhak untuk mengikuti upgrading ke kelas 1 maka dia akan kembali ke kampus tahun ke 10 dia akan kembali ke kapal itu dengan asumsi kebutuhan perusahaan dan yang bersangkutan sudah memiliki rekomendasi dari nakoda atau chip engineer sebelumnya maka dia bisa diproses sebagai kapten dan chip engineer disini ada catatan EGW jika semua berjalan dengan baik ini saya saya referensi dari kita punya karir plan di perusahaan saya sebelumnya dan ini berjalan ini bisa dilaksanakan beberapa dari nakoda kami banyak yang bisa mendapatkan dengan usia rentan di antara 32 sampai paling muda 32 antara umur frame 32 sampai 37 mereka sudah bisa jadi nakoda untuk kapal Ocean Boeing dengan growth stone di atas 3500 growth stone ini kita tadi bicara ada kesempatan juga sebagai pelaut bekerja di atas di kantor di perusahaan pelayaran tentunya di industri pelayaran bisa jadi superintenden jadi DPA kata-kata DPA dari pelaut manajer banyak direktur juga banyak bahkan owner pun ada yang dari pelaut dari sisi lain mungkin dari departemen lain dari sisi pemerintah sisi pendidikan dari sisi surveyor teknisi konsultan adjuster lecture seperti yang hari ini menjadi panitia kuliah umum kita dari kapten tuan rumah kapten sujono sampai kapten ilham itu merupakan satu contoh nyata bahwa kuliah di pelayaran gak cuma bisa jadi pelaut tapi juga bisa ada kesempatan bekerja di industri terkait yang lain oke lanjut Pak Ilham nah baru kita bicara dari karir tadi gambaran karir gambaran apa jabatan-jabatan yang akan dihadapi atau pangkat-pangkat yang akan dialami selama hidupnya bekerja baru kita bicara ke inti dari papan hari ini requirement kuntutannya apa tadi sekali lagi sebelum bicara yang lain saya harus mengacu kepada STCW dulu karena ini referensinya harus keaturan kalau secara ASN Code itu mengatakan jelas bahwa setiap perusahaan pelayaran operator wajib menyediakan pelaut yang certified bersertifikasi berkualifikasi dan sehat fit secara kesehat fit secara kesehatan kesehatannya ada dua yang pertama certified certified itu harusnya tentunya mengacu ke STCW 78 yang sudah diaman dimengenkan yang sudah berubah yang dirubah itu ada bagi dua sertifikasi secara kompetensi dan secara profisiensi saya rasa ini semua sudah paham soal ini lanjut Pak slide berikutnya saya loncat dulu dari certified ke medically fit jadi medically fit yang dituntut oleh industri pelayaran adalah sehat secara fisik dan mental berdasarkan hasil tes dari klinik atau rumah sakit yang ditunjuk oleh flex atau pemerintah berdasarkan STCW dan aturan-aturan yang berlaku jadi kalau Bapak mau berlayar sudah paham bahwa harus medika check up sebagian mungkin di domestik mereka secara sehat mental mungkin dari interview tapi beberapa operator beberapa perusahaan pelayaran internasional mereka melakukan tes mental Pak mereka baik psikotest ada tes-tes yang berkaitan dengan tes mental ini yang yang dimaksud dengan sehat sehat secara sehat secara medis yang dituntut oleh industri oleh ISM berikutnya Pak Ilham jadi requirement jadinya itu dia mesti sehat qualified qualified dalam hal ini adalah pengalaman pendidikan dan lain sebagainya yang nanti yang pada akhir-akhirnya ujungnya itu yang dibilang profesional tadi oleh Pak Kapten Sugiono yang disingkat sebagai KSA lanjut Pak Ilham kita jelaskan KSA itu apa qualified atau kompeten orangnya itu makanya sertifikannya kompetensi itu merupakan gabungan dari pengetahuan dan keterampilan dan berikutnya nanti atitude apa itu pengetahuan pengetahuan itu adalah kemampuan kemampuan seseorang untuk menjawab 5W what who when where jadi kapan apakah itu siapa itu dimana itu kapan itu sama what who where when why kenapa kita perlu itu jika satu komposisi satu ilmu sudah bisa mampu dijawab menjawab 5 pertanyaan itu maka seseorang kita bilang memiliki pengetahuan soal bagian tersebut atau kompetensi tersebut makanya siswa di kelas harus sungguh-sungguh ketika dosen sedang memberi pemaparan sharing knowledge atau lagi pembelajaran tentang satu topik pastikan setelah dosen pergi itu adik-adik itu tahu apa bisa menjawab 5W itu simple aja kan misalnya dosen bicara alat navigasi atau bicara tentang permesinan induk misalnya kalau kamu masih belum bisa menjawab diri sendiri tentang 5W tadi sebaiknya angkat tangan dan bertanya atau kalau kesempatannya terbatas setelah itu tadi yang saya bilang zamannya sudah berbeda sekarang eranya era smartphone tinggal lihat aja di handphone pertanyaan itu itu muncul semua tentang topik yang sedang dibicarakan jadi kompetensi itu mencakup knowledge bisa menjawab 5W itu sorry tadi saya lupa yang Y sama skill apa itu skill skill itu keterampilan kemampuan motorik jadi lebih dibuktikan dengan gerakan bagaimana kalau semua orang ditanya soal contohnya apa itu sepeda motor lebih kepada apa itu sepeda motor siapa yang bisa naik motor kapan motor bisa dibawa sepeda motor itu kenapa kita perlu sepeda motor dan 5W itu terjawab mungkin tapi belum tentu kita bisa naik motor kalau kita tidak dilengkapi dengan skill sudah tahu itu tentang pengetahuan tentang sepeda motor maka kita praktek makanya di kampus itu disediakan semua fasilitas untuk menjawab atau mendapatkan tentang how keterampilan motorik maka contohnya seperti kembali ke motor tadi maka dia akan dudukkan di motor dengan pengetahuan cara pengoperasian tadi bagaimana dia akan mempraktekan pelan-pelan mungkin bahwa semua ingat adik-adik ingat pertama kali bagaimana kita how to riding motorcycle atau how to drive car bagaimana kita nyetir saya ingat AC-nya sudah penuh tapi masih keringetan juga kalau yang pertama kali apalagi ketemu tanjakan itu skill itu keterampilan keterampilan itu harus di asah terus diulangi lagi dicoba lagi sehingga orang itu jadi terampil jadi mahir disebutnya maka kompetensi tadi itu sudah mencakup pengetahuan dan keterampilan berikutnya Pak Ilham kita akan bicara komponen kompetensi yang lanjutnya yaitu attitude nah ini yang penting ini perilaku ini yang penting yang 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 menjadi kadang-kadang menjadi fokus utama daripada para rekuter di seluruh dunia selain pengetahuan keterampilan mereka akan mengatakan eh mereka sudah diuji di sekolah oh mereka sudah ada pengalaman mereka sudah pengalaman di kapal yang sama menjabat di posisi yang sama biasanya perusahaan-perusahaan mereka akan fokus di sini Pak di attitude adik-adik sorry perilaku makanya beberapa perusahaan yang memberikan tes-tes atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih mempertanyakan apa tindakan kita gitu karena saya lama di tanker problemnya attitude ini yang paling berat adalah di integrity kejujuran jadi mungkin bahwa Bapak tahu sama-sama tahu bahwa banyak ilegal-ilegal activities di laut sana yang kalau pelautnya tidak memiliki integritas kejujuran itu bisa terprosok kepada kondisi di mana mereka melakukan tindakan salah tersebut disiplin tentunya perlu disiplin artinya kita bukan cuma PBB atau balis berbaris atau lari jalan jauh atau kegiatan-kegiatan seperti militer sebenarnya disiplin ini kalau dari sisi pengetahuan adalah dari sisi praktik adalah menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama kalau kesepakatannya lampu merah itu berhenti maka semua berhenti itu berarti disiplin itu saja atau kesepakatannya kita mulai hari ini jam 9 contohnya untuk diskusi semua datang jam 9 itu disiplin mungkin kita setuju di kesepakatan di masyarakat bahwa tidak boleh buang air kecil sembarangan contohnya selama kita tidak membuka slating dan melihat pohon terus kita lakukan tindakan itu itu disiplin juga jadi disiplin itu sebenarnya selalu saya tanyakan ke Taruna biasanya itu mereka memberikan contoh jawabannya seperti tempat waktu itu itu betul itu implementasinya tapi disiplinnya sendiri sebenarnya adalah menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama kalau kita sudah sepakat baik itu dalam untuk undang-undang aturan masyarakat yang juga tertulis atau yang aturan-turan tertulis berarti kita sepakat kita masuk selalu tempat tempat itu ber-AC dan tidak boleh merokok di dalamnya kita tidak merokok itu disiplin berarti kita sepakat menjalankan apa yang disepakatan harus serius serius dalam hal ini adalah tidak menyepelekan aturan-aturan yang sudah ada jangan ambil jalan potong respect ini penting saling menghormati baik ke atas ke bawah sebagai perwira Anda juga punya atasan juga punya bawahan harus saling menghormati menghargai karena orang itu di kapal itu maupun di masyarakat adalah cermin kita kalau kitanya baik orang bisa lebih baik dari kita demikian kalau kitanya tidak baik masyarakat pun akan bereaksi sama dan ini jujur tadi masuk dalam proses integritas mentor jangan lupa kalau ada junior di kapal jangan dijadikan hanya sebagai alat mencapai tujuan kadet-kadet ini nanti kan jadi senior di kapal jadi perwira kalau dapat kadet itu jangan dijadikan hanya apa ya tambahan tenaga kerja tambahan tenaga kerja murah terus kerja kuat itu jangan ya ajarin Pak naikin kanjungan kalau yang dek yang engine juga demikian libatkan dalam meeting itu itu salah satu atitude yang baik dan lain sebagainya yang positif tentunya itu yang disebut profesional di semua industri sebenarnya hanya bukan pelayaran KSA ini merupakan tuntutan sehingga coba diperhatikan lagi akhirnya diperhatikan lagi apa yang menjadi target pendidikan Anda di sekolah saat ini kalau Anda merasa masih ada yang kurang dari target KSA tersebut pengetahuan ketampilan setiap itu silahkan diskusikan dengan pihak sekolah dengan dosen yang tentunya sudah memiliki pengalaman dan sekali lagi tidak bosan-bosannya saya ingatkan sekarang eranya era komunikasi dan era teknologi informasi mudah betul smartphone itu smartphone itu bisa menjadi alat bantu dalam mencari jawaban untuk hal-hal yang terkait dengan pengetahuan dan bagaimana atau keterampilan di industri maritim saat ini oke lanjut Pak Ilham jadi saya konklusikan saya simpulkan pekerjaan itu saat ini pekerjaan pelaut saat ini masih memiliki pekerjaan yang tepat untuk warga Indonesia kenapa tadi kita sudah sebutkan keuntungan-keuntungannya kesempatan-kesempatannya apa ya gak cuma di kapal bisa ke jahe darat juga kalau di kapal reumunisasi lebih bagus lebih selamat lebih aman lebih sejahtera ada aturannya saat ini dunia juga masih kekurangan pelaut ya ini masih kesempatan artinya masih pekerjaan yang bagus dan ya secara umum kalau kita bilang nenek moyang kita pelaut gitu jadi kita dari pulauan harusnya gak sulit untuk beradaptasi dengan tugas kapal yang kedua ini dunia industri industri pelayanan itu salah satu industri yang memiliki tuntutan paling tinggi Pak kenapa? karena tempat bekerjanya itu bukan tempat yang nyaman ya inconvenient job kata orang Eropa kata orang bule disana ya makanya disana gak ada yang mau negara maju gak ada yang mau kenapa gak nyaman kerjanya di Hongkong itu tahun ada akademi maritim juga ternyata disana jadi di bawah di bawah universitas Hongkong itu dia ada satu fakultas maritim dia ada jurusan nautik juga itu pesatannya cuma tiga orang karena ditanya oleh Hongkong gak mau dia bilang gak nyaman karena gak nyaman itu tuntutnya tinggi yang itu orang yang kuat kuat fisik dan mental seperti Taruna sekarang ini yang saya lihat saya lihat saya bisa bandingkan dengan beberapa negara Asia kita lebih baik bahkan Cina pun dengan jumlah pelaut yang sebanyak itu saya beberapa kali kunjungan ke sekolah maritim tidak tidak se tidak sekuat dan segagah Taruna Indonesia terus bukan itu aja yang perlu jadi strong aja gak cukup ya karena itu strong mungkin bisa mendukung untuk pekerjaan fisik ya tapi karena adik-adik ini sebagai perwira itu harus smart cerdas cerdas tadi memahami apa atau memiliki KSA itu ya memiliki KS itu memiliki pengetahuan tentang bidangnya memiliki keterampilan tentang semua pengoperasian alat-alat ataupun perlengkapan kerja yang gak dikapan juga perlu resilience resilience ini resilience atau ketangguhan mental ini sudah menjadi perhatian dunia juga ya di beberapa oil major mereka melakukan perhatian sendiri tapi saya yakin orang Indonesia itu gak cengeng ya resilience ini orangnya tangguh gak cengeng saya yakin saya yakin sekali sepanjang karir saya saya bisa katakan hanya mungkin satu atau dua orang yang saya temukan tidak resilient tidak tangguh mentalnya ya tapi dari sekian 10 ribu yang pernah saya manage kelola itu semua termasuk shipping adalah industri yang memiliki kuntutan tinggi terhadap orang-orang yang kuat tinter dan tahan banting ya dan saya yakin di Indonesia semua semua UPT sudah menyediakan ya fasilitas untuk menjadikan pelaut seperti ini hanya tinggal sekali lagi kembali apakah para peserta pelatihan dapat mencapai itu semua jadi ada dua sisi perlu dua tangan untuk bertepuk pemerintah sudah sediakan dosen yang kompeten alat-alat fasilitas semuanya sudah ada tinggal bagaimana siswa mau gak atau bisa gak mampu gak untuk menyerap itu sehingga kita keluar dari MIT ini training center dari sekolah bisa bersaing saya juga mau simpulkan bahwa sekolah pelayaran MIT ya maritime education and training dan peralatan sebutnya peralatan training itu kritikal posisi kritikal untuk mendapatkan yang tadi mencapai KSA mendapat sumber daya manusia yang kompeten training center dan proses praktek di atas kapal itu sangat kritik sangat penting kritikal kenapa sekolah yang bagus siswanya praktek di perusahaan yang sudah establish sudah memenuhi standar internasional itu sangat penting itu akan menentukan kelarian mereka kalau ada kadet saya lihat ya dari MOL TK dari MERSLINE perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan kaedah-kaedah internasional regulasi internasional baik secara keselamatan penjagaan keamanan maupun kesejahteraan kru itu setelah selesai dari praktek di sana akan berbeda dengan teman-teman yang praktek di perusahaan yang substandar perusahaan kecil ataupun lagi yang di luar skopnya sering terjadi contohnya kelas 3 harusnya dia praktek di 500 gros ton international voyage tapi dia mungkin karena kesempatan atau lain hal bekerja atau praktek di perusahaan katakanlah non-internasional voyage dan peraksanaan daripada aturan itu rumah sistem pengendalian pengoperasian manajemen perlautnya juga tidak standar itu beda nanti dia hasilnya akan kelihatan izin Pak Arissa ya silahkan kita sudah injury time jadi ini selesai Pak sudah conclusion ini sudah conclusion kita akan berdinamik waksanakan tanya jawab tanya jawab silahkan lebih jauh menggali apa yang peserta ingin ketahui mau izin Bapak silahkan silahkan Pak Irham saya saya ucapkan terima kasih demikian presentasi saya saya sudah sudah mencapai kepada kesimpulan daripada presentasi ini dan mohon maaf kalau waktunya sedikit molor tapi ini kesalahan saya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab silahkan Pak Irham baik terima kasih Pak Isha Padian selaku narasumber kita pada pagi hari ini saya juga mau maaf kepada peserta karena kesempatan untuk bertanya waktunya ini akhirnya terbatas karena saya memberikan kesempatan lebih kepada Pak Narasumber kita Pak Irham saya mungkin kalau tidak keberatan Pak Nitya saya bisa kasih ekstra waktu Pak gimana maksudnya saya akan memberikan ekstra waktu kepada para peserta bertanya kalau misalnya Pak Irham sekarang saya kasih kompensasi karena saya tadi mungkin katakanlah lebih lama 15 menit dari schedule mungkin saya akan kasih setengah jam lebih lama untuk tanya jawab boleh nggak kita kondisikan Pak karena ini kan weekend juga ya saya bisa kasih itu terima kasih Pak Risa berkenan saya nggak masalah untuk kegiatan kita pada hari ini para peserta sekalian Pak Asis Pak Asis dan Taruna yang hadir pada General Liatur pada pagi hari ini sesuai disampaikan tadi materi-materi disampaikan saya kira sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan kita dalam rangka untuk peningkatan awasan menghadapi dunia kerja kondisi industri sekarang yang kaitan dengan implementasi daripada regulasi internasional tentang kemarin nah tentunya sebagaimana program yang kita laksanakan saat ini kita sudah mengundang beberapa narasumber yang pertama adalah narasumber yang memang terkait dengan regulation yaitu Bapak sah bandar utama pada beberapa bulan yang lalu itu adalah kaitan dengan regulasi sebagai regulator dalam pelaksanaan keselamatan pelayaran dan hari ini kita mengundang salah satu narasumber kita yang memang berkecimpung dalam operator atau sebagai pengusaha perkapalan dan ini upaya kita dalam rangka menggali informasi kaitan dengan link and match pendidikan pokasi apakah kebutuhan pasar itu sudah relevan dengan kegiatan pendidikan yang kita laksanakan khususnya di politeknik pelayaran baronggong terima kasih Pak Riza sudah sama-sama Pak Irham informasinya baik untuk sesi berikutnya saya ingin persilahkan kepada tadi sudah banyak ini Pak Sisi yang semangat untuk menyampaikan pertanyaan mungkin saya kesempatan pertama saya beri dulu kepada periduan siswa ini yang tadi ingin menyampaikan pertanyaan silakan yang tadi saya pending untuk menyampaikan pertanyaan silakan ada ya masih hadir tentu sesi pertama ini kita beritik dua orang lulia dua orang penanya silakan dari pasis kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan saya Pak saya menyampaikan pertanyaan Pak ya sampaikan nama program silakan Assalamualaikum Pak saya dari atas nama Basri Pak DP 563 Angkatan 5 ya Basri ada pun pertanyaan saya Pak yaitu untuk memberikan edukasi kepada para ABK di kapalnya bagi mana manajemen melakukan upaya pembinaan kepada para ABK di atas kapal untuk terciptanya keselamatan dan keamanan dalam bekerja Pak terima kasih Pak baik terima kasih Basri DP 5 silakan ada dari Taruna yang mau menyampaikan pertanyaan saya Pak mohon izin Altian silakan selamat siang Pak mohon izin nama saya Muhammad Alfiansah dari Nautika Ketan 59 DP3 ingin bertanya seperti yang kita ketahui kita sebagai fresh graduate yang baru lulus hanya punya pengalaman sebagai kadet dan untuk beberapa perusahaan memerlukan requirement yang dibutuhkan yaitu officer atau engineer dengan pengalaman tertentu di bidang seperti tanker container pengalaman minimal satu tahun pertanyaan saya kepada Narasumber bagaimana solusi yang Bapak dapat berikan agar perusahaan pelayaran dapat melirik atau membuka peluang besar bagi fresh graduate yang khususnya masih memiliki pengalaman kadet saja Pak terima kasih oke baik terima kasih Pak Asis Basri DP5 kemudian Nalfiansah Tarun Nalfiansah Aldamai yang sudah menyampaikan pertanyaan mungkin bisa ditangkap Pak Riza apa bisa jelas terkait edukasi oleh perusahaan untuk menjamin bahwa pekerjaan di atas kapal itu tetap dalam kondisi yang safe dan safety seperti apa dalam edukasinya kemudian yang kedua adalah mengenai peluang bagi press graduate yang baru selesai di sekolah yang menjadi perwira dan kemudian seperti apa peluang mereka untuk bisa bekerja di atas kapal silahkan Pak Riza oke terima kasih Pak Yoham Pak Pasri saya langsung menjawab ya untuk pembinaan dari para manajemen terhadap kru yang akan yang bekerja dari kapal sehingga mereka bisa menjalankan sistem keselamatan yang baik itu dikuntuk oleh aturan sendiri ASM sendiri itu mengharuskan adanya manajemen tentang sumber daya yang di dalamnya mencakup proses recruitment selection jangan lupa sebelum masuk itu semua orang direkrut diajak datang diseleksi setelah itu bukan cuma diundang untuk melamar diseleksi siapa yang diseleksi terutama orang-orang yang memiliki tadi itu KSA punya pengetahuan terampilan sikap yang positif juga pengalamannya itu supaya kita nanti ketika mau menjelaskan atau menerapkan satu 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 sistem orang-orang tersebut sudah mengguni kriteria minimum itu pintu gerbangnya yang kedua adalah sebelum diberangkatkan itu pelaut wajib mengikuti apa yang disebut sebagai pre-joining briefing briefing atau pengarahan sebelum naik kapal isi daripada briefing tersebut mencakup tiga hal minimal keselamatan keamanan juga kesejahteraan kru jadi di dalam proses pre-joining briefing itu dia harus sudah paham tentang kebijakan polisi perusahaan tentang keselamatan penjagaan untungan penjagaan solid penjagaan kecemaran tentang polisi keamanan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dia hak-haknya kontraknya jadi di briefing namanya briefing pre-joining nanti di kapal ketika dia baru menetak kaki di sana dia akan lapor ke nakoda juga akan dilakukan briefing tambahan topiknya sama tapi lebih spesifik karena kapal itu yang mungkin di kantor umum di kapal itu khusus mungkin tipenya tertentu berapa ukurannya jumlah segala macam dimana lokasi-lokasi selamatan dan lain-lainnya aturannya dimana prosedurnya dimana dia punya abondensip posisinya dimana atau yang bisa dia harus ketahui juga setelah dia bekerja nanti di kapal ada drill ada drill-drill wajib yang sebuah sekali baik beri keselamatan untuk menandang kemataran dan menandang kapal dan lain-lain juga kru akan dilibatkan dalam safety meeting meeting tentang keselamatan walaupun saya temukan beberapa jujur aja beberapa laporan itu mungkin tulisannya seperti itu safety tapi dalam pelaksanaannya seringkali disinggung hal-hal lain non-safety seperti yang paling umum itu kita jujur aja paling umum itu wamakan atau hal-hal lain tapi dengan diterapkannya sistem manajemen keselamatan yang baik dan benar di satu perusahaan maka itu secara otomatis juga menjamin bahwa kru yang bekerja di sana akan memiliki atau bertambah pengetahuan dan keterampilan tentang keselamatan yang mana otomatis jika dia memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang keselamatan diharapkan jika terjadi katakanlah keadaan emergensi otomatis perilaku mereka akan lebih baik ketimbang jika dia tidak mendapatkan pelatihan intinya ada pelatihan belum berangkat sehingga itu bagian dari pembinaan jadi orang di di manajemen itu seperti itu ketika yang baik yang best practice-nya secara industrial mereka direkut yang kompeten yang memenuhi standar terus diadakan briefing training prior join terus di kapal juga demikian ada briefing dan ada training ada drill di beberapa perusahaan yang sudah established ketika 3 bulan pertama PA-nya itu performance official-nya lulus maka dia bisa lanjut bekerja setelah dia mau turun dia akan diberikan penilaian akhir sign of appraisal biasanya disitu dimasukkan ada komponen-komponen apa yang berkaitan dengan keselamatan yang kurang nanti itu akan menjadi umpan balik atau masukan bagi manajemen untuk dilakukan debriefing atau retraining biasanya seperti itu jadi langkah penanganan manajemen untuk pembinaan anak buah kapal dalam rangka mengoperasikan satu sistem keselamatan di kapal adalah demikian Pak sebelum berangkat pas bekerja dan setelah bekerja seperti itu ya Pak Basri itu yang 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 umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan akidah kaidah-kaidah atau amanat daripada ISM Code seperti itu demikian Pak Basri bagaimana Pak Basri jadi makanya saya lagi ingatkan lagi adik-adik ya mungkin gak semudah apa yang saya katakan dalam hal mencari perusahaan namun jika ada kesempatan memilih antara perusahaan yang sudah besar gitu ya kita bisa lihat di internet atau yang kecil pertimbangkannya itu apakah perusahaan tersebut menjalankan sistem selamat keselamatan ya sistem manajemen keselamatan dengan baik atau tidak kalau dia pertimbangannya oh karena dekat rumah berlayarnya atau mungkin kapalnya bisa kencing jangan deh itu gak dapat apa-apa tapi cari perusahaan yang besar yang dia punya apa paling gak dia punya punya pengalaman ya udah ada umur ya perusahaan besar ya asetnya banyak itu biasanya mereka memenuhi semua tuntutan itu seperti itu ya mudah-mudahan apa yang saya terangkan tadi sedikit tentang bagaimana manajemen yang baik melakukan pembinaan terhadap anak buahnya itu bisa diminutir Pak Basri oke berikutnya ini pertanyaan yang paling sulit ya tapi pertanyaan yang baik ya bagus maksudnya karena yang dihadapi ini kan kalau tadi Pak Basri udah bagus dia udah mungkin udah pasis ya udah bekerja ya nah ini Alfiansa ini concernnya bagaimana dengan face graduate ya face graduate itu selalunya gak ketemu dengan dengan loongan yang ada ya gak match ya karena semua loongan mencari yang sudah pengalaman ya afilian saya gak ada saya juga baca saya juga gak pernah baca dicari ex-cadet untuk belayang itu gak ada yang dicari yang mau yang tiga atau yang dua atau masih tiga gak ada orang perusahaan cari ex-cadet mungkin kadet ada dicari ya karena untuk praktek tapi ex-cadet ini emang agak agak complicated dan setiap kadet ini ya bapak-bapak ex-cadet ini kan pengalaman pelatihannya kan berbeda-beda kan di tipe-tipe kapal yang tadi kita sebutkan kan sedangkan yang munculnya itu misalnya katakan tanker ya tanker tertentu dengan pengalaman setahun gitu sebagai pergirai ya kan jadi ya kembali lagi emang kadet ini ex-cadet ini mencari match untuk lowongan ini menantang ya makanya jika satu perusahaan itu melaksanakan main power plan yang benar perencanaan kerjaan yang baik maka setiap merekrut satu orang kadet itu mereka bukan cuma merekrut kadet tapi mereka merencanakan dia sebagai karyawan gitu ya saya termasuk yang beruntung saya termasuk yang beruntung karena perusahaan saya waktu saya jadi kadet itu memprogramkan yang disebut future leader jadi kadet yang diterima yang diseleksi itu memang disiapkan untuk menjadi pemimpin di tempat itu berlanjut ya gak cuma sekedar habis kadet putus ya ketika saya praktek sampai saya jadi manajer mereka bikin perencanaan selama 10 tahun saya mau 22 masuk 32 saya diantar jadi manajer demikian saya rencanakan hal yang sama untuk kadet saya kadet kapal jadi saya lihat ke depan berapa orang kebutuhan nakoda berapa nambah kapal berapa orang fungsiun berapa orang kita akan gantikan berapa orang itu main power plan contohnya simple maka saya rekrut kadet tapi saya juga percaya gak semua perusahaan menjalankan hal ini jadi mungkin kadet alfiansah termasuk yang tidak dipanggil lagi oleh perusahaannya demikian ya kadet alfiansah ya pak perusahaan yang tempat praktek gak panggil lagi ya belum pak nanti saya usahakan untuk kembali pak ya sebaiknya sebaiknya kembali secara bukan moral secara logika bagi seorang pengelola sumber daya manusia atau HRD tidak ada kandidat yang lebih cocok untuk menjabat sebagai mauling tiga atau masini empat misalnya di kapal selain ekstadet itu sudah basic basic atau common sense mungkin alfiansah saat ini kesempatan itu belum ada ya kan kenapa karir seseorang itu kalau di atas kertas kan kamu naik jadi situ jadi 3O kamu dek ya 3O 2O CO tapi 10 tahun itu cuma berbayangan dari pengalaman berdasarkan SSCW aslinya gak seperti itu aslinya banyak orang yang lebih lebih dulu atau mungkin lebih lambat menjadi nakoda seperti itu apa yang menentukannya adalah sebetulnya PLN PLN adalah tentunya orang harus pinter tadi harus kompeten terus harus luwes luwes artinya pinter-pinter pandai menempatkan diri dan yang paling susah itu N terakhir nasib kita gak ada yang tahu hari esok semua maunya punya kita gak tahu hari esok kita berdoa lah berusaha dan berdoa jadi saya untuk menjawab pertanyaannya bagaimana supaya perusahaan lain melirik agak berat kenapa? karena kalau perusahaan semua perusahaan berpikir bahwa kadet adalah calon perwira mereka tentunya seorang kadet gak perlu nyari perusahaan lain setelah praktek ngerti ya? maaf yang saya ya kan? justru sekarang kan kamu habis praktek di perusahaan itu di kapal itu untuk masuk ke industri yang lain tipe lain atau perusahaan lain itu sulit kenyataannya seperti itu apalagi dengan diperlakukannya penguatan aturan untuk tanker gak sembarangan gak bisa semua orang yang ditanker sekarang bahkan orang tanker oil pun gak bisa ke chemical chemical gak bisa ke LPG sembarangan perlu proses ini menantang ya saya sendiri gak bisa jujur aja kalau bagaimana caranya supaya menarik ya saya gak bisa bilang apa karena saya menjawab secara pandangan HRD kan saya mencari orang yang tepat ya kan right man on the right place gitu kan mencari orang yang tepat untuk posisi yang tepat gitu kan kalau kamu katakan misalnya sampel kawan saya misalnya dia praktiknya di kapal aspal oil ya chemical oil eh sorry ya masuk chemical oil tanker ya 3000 sekarang dia lulus dia kesulitan untuk mencari yang tepat kenapa semua loongan yang ada itu minta pengalaman kan ya ya betul pak semua minta pengalaman gak ada yang mau best graduate mungkin ada beberapa orang yang cukup beruntung dapat kesempatan best graduate tapi biasanya best graduate itu kembali ke perusahaan cuma dia praktek harusnya jadi saya sarankan Alfiansah sabar ya tapi bukan berarti tidak berusaha sabar dalam hal jangan gak usah panik tetap dikirimkan lamaran kemana saja ya siap pak tidak sekarang kan gini Alfiansah tujuannya mengirimkan lamaran sebanyak-banyaknya ya untuk memperbesar kemungkinan ya mungkin karena kamu prakteknya di kapal yang di kapal 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 tanker misalnya contohnya ya saya gak tahu kamu tahu di mana ketika ada perusahaan lain yang buka perowongan tanker dan ex-cadetnya tidak ada atau tidak siap dia akan mempertimbangkan untuk merekrut ex-cadet dari perusahaan lain dengan tipe kapal yang sama sebagai junior officer ya jadi sebanyak-banyaknya juga demikian mungkin ada beberapa perusahaan yang melihat bahwa junior officer junior engineer tidak memerlukan pengalaman spesifik untuk kapal tertentu ya tapi dia mau belajar ya dia mau terima kondisi pekerjaan di perusahaan itu dia akan coba ya saya banyak-banyaknya kamu kirim ya dan sekarang zamannya sudah canggih kamu tinggal buka di internet ya kan cari lowongan pekerjaan pelaut atau apa di grup pelaut apa di media sosial ya kirim aja gak ada ruginya ya kamu sipi sekarang semua bentuknya sudah apa sudah sub copy ya ya kirim aja semua ya jangan 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 terus asa terus kirim ya kalau rezeki ya udah ada yang menentukan ya gak salah alamat ya kalau emang rezeki kamu tempat lain tinggal kamu yang diharuskan adalah berusaha dan ber doa ya positive thinking ya berusaha dan positive thinking ya Alfiansah jangan putus asa kirim sebanyak-banyaknya saya kasih contoh ya Alfiansah saya lulus tahun 97 awal dulu gak ada internet jadi saya melamar saya siapkan di rumah itu 50 map isinya surat tulisan tangan jaman dulu gak ada yang boleh ketik tulis tangan 50 lembar dilampirkan fotokopi ijasa ya kan dilampirkan fotokopi sertifikat terlampilan training 50 map itu tebal sekali pak saya bawa ke Tanjung Priuk berdua sama kawan saya setiap perusahaan saya lihat pelangnya namanya apa saya tulis depannya kepada HRD PT kalau anak sekarang mungkin sambil di kasur aja bisa kirim CV ya kalau dulu saya harus harus pindah dari angkot naik bus naik kereta baru sampai ke Pelabuhan Tanjung Priuk baru saya masuk-masukin ke setiap perusahaan ya Alhamdulillah ya karena mancing ya istilahnya kalau suka mancing makin banyak lempar umpan kan makin kesempatan ada yang dapat ya tapi kalau makin sedikit ya makin sedikit dibacaan cari informasi sebanyak-banyaknya di internet tersedia tetap semangat jangan putus asa kalau bisa perusahaan sebelumnya memberi kesempatan waktu perusahaan waktu praktek itu lebih baik sebenarnya kalau saya jadi HRD ada dua orang satu ex-cadet satu pelamar walaupun sudah pengalaman saya pilih ex-cadet karena mereka kita sudah nilai kita sudah bina sayang itu investasi tapi saya yakin juga gak semua perusahaan seperti itu mungkin ada perusahaan yang gak punya planning jadi ya tetap bagi pelautnya harus berusaha lebih lebih semangat untuk mengirim lamaran itu sih alpian saya saya gak sarankan untuk untuk membuat CP palsu ya bahaya ya jangan ya kita apa adanya aja misalnya kalau pengalaman dari kapal A bilangnya dari kapal A walaupun sulit mencari kerja tapi jangan coba-coba karena nanti ketika di tes kamu ketahuan berbohong itu otomatis apa kesempatan tertutup ya dan resikonya malahan nanti sesama HRD dia akan ngabarin ke HRD lain oh nih jangan terima si A nih dia abal-abal CP nya atau dia bohong itu umum biasanya seperti itu ya tetap semangat Al-Fiansa insya Allah orang berusaha berdoa pasti ada jalan pasti dapat ya seperti itu ya Pak terima kasih Pak baik Pak Risa dan para peserta sekalian pertanyaan jawaban yang disampaikan oleh Pak Narasumpar kita cukup bisa dipahami oleh penanya dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini jadi apa yang ditanyakan tadi oleh Taruna Al-Fiansa merupakan pertanyaan yang mewakili ya sebuah Taruna yang sebentar lagi kan lulus di Politeknik Pelairah Morombo dan mungkin itu pertanyaan sebelum-sebelumnya sudah sering muncul tapi tadi sudah diberikan motivasi dan saran yang baik dari Pak Risa Badian bahwa selama di lautan masih ada gelombang dan di pantai ada ombak maka kesempatan itu pun pasti akan ada begitu ya Pak Risa betul baik untuk sesi kedua karena ini sudah sebenarnya waktu yang disediakan ada sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia tengah kami tadi mendapat masukan dari Pak Risa selaku narasumber kita masih ada bisa menambahkan waktunya sedikit untuk bisa menampung pertanyaan daripada para peserta saya beri kesempatan lagi dua penanya untuk bisa menyampaikan pertanyaannya lebih dengan jelas dan tepat silakan dua penanya mungkin dari Taruni ada yang mau menanyakan silakan saya taruhi atas nama Anda oleh jurusan Nautika DP3 Angkat Tamanan Buah menjim bertanya Pak tentang Ketenaga Kerjaan Maritim MLC 2006 pertanyaan saya adalah bagaimana perusahaan Bapak sekarang menerapkan peraturan MLC 2006 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia baik terima kasih Andi Awliah sama sayangnya para peserta ini kurangnya menggunakan virtual background kurang begitu rapi kelihatannya tidak apa-apa Pak Isma oke saya akan menanyakan kedua dari taruni ya taruni lagi ya kelihatannya kalau narasumbernya Bapak ini banyak taruni yang bersama bertanya silakan siap mohon istaruni atas nama Selvira DG4 angkatan 64 mengenai siapa Selvira ya siap mengenai penerapan coba diulangi lagi namanya siapa Alvira diulangi namanya siapa tadi Selvira Selvira Silahkan Selvira bisa ditangkap Pak bisa bisa bagaimana penerapan S-Import di tempat saya sekarang ini apakah sudah memenuhi dan pengawasannya seperti apa ya saya kira ini aplikatif untuk penanya 1 dan 2 ini kaitan dengan implementasi aturan internasional MLC 2006 dan AIS betul silahkan Pak untuk siap waktu oke Alia ya Alia tertarik di MLC 2006 nanti pesan saya habis dari sesi ini kalau ada waktu sore-sore mungkin setelah mandi atau lagi nunggu pacar ya buka MLC 2006 di smartphone ya siapa ya apa itu MLC ya bagaimana MLC kamu kalau buka di YouTube itu di apa di internet itu bisa peraturan yang ada bisa juga artikelnya juga banyak bahkan videonya juga ada di YouTube ya oke intinya MLC 2006 ini ini satu konvensi internasional kesepakatan dunia maritim ya yang diakomodir oleh AILO untuk mengatur tentang kesejahteraan hak-hak pelaut dari kapal oke itu negara-negara yang meratifikasi termasuk Indonesia Indonesia termasuk yang terakhir dari 18 kalau nggak salah Agustus ya dari MLC itu dia hanya memberikan satu aturan simple contohnya tentang kondisi kerja gitu terus dia akan kasih panduan panduan bagi siapa satu bagi flag state negara-negara bendera yang meratifikasi apa yang harus dilakukan dengan aturan satu itu ya lalu turun nanti negara-negara bendera akan membuat satu turunan peraturan ya dalam hal ini Kementerian Perhubungan ya gandingan dengan Kementerian Kerja karena domain membuat aturan tentang MLC 2006 PM 84 itu untuk diterapkan oleh semua kapal yang berbendera Indonesia contohnya seperti itu jadi dari MLC internasional flag state dia akan ratifikasi turun dia bikin aturan untuk diterapkan kepada semua kapal yang berbendera kapal negara tersebut contohnya Singapura juga demikian Amerika juga demikian Malaysia juga demikian dia di tangan-tangan dia ratifikasi setuju aturan tersebut dia mengadopsi dan dia bikin aturan kapal-kapal yang berbendera negara tersebut ya jadi kalau kapal itu sudah 500 gros ton ya minimum 500 gros ton dan international voyage itu wajib ya bagaimana dengan kapal yang di bawah 500 gros ton tapi di bawah 500 gros ton internasional gak wajib juga kapal yang di atas 500 gros ton walaupun Aframax gitu atau VLCC yang 350 ribu ton tapi dia gak belayar internasional juga gak wajib jadi wajibnya kapal 500 gros ton belayar ke internasional ya ke luar negeri perusahaan kami kebetulan tempat saya bekerja saat ini ada dua tipe kapal secara daerah pelayaran ada yang domestik hanya berlayar di Indonesia melayani kebutuhan transportasi minyak di Indonesia ada juga yang daerah pelayarannya internasional ya jadi yang wajib adalah yang keluar internasional kapal kami ada 36 itu sekitar setengahnya keluar itu kita penuhin dengan MLC bagaimana cara pemenuhannya kita membuat deklarasi di MLC part 2 kalau part 1 tadi negara negara bikin undang-undang PM 84 itu part 1 perusahaan bikin part 2 ada formulirnya memenuhi aturan nomor 1 tentang hak karyawan gaji memenuhi nomor 2 tentang training terus itu dibuktikan dengan evident kita ajukan ke FlexState dalam hal ini kementerian perhubungan kementerian perhubungan baca oh iya aturan 1 dia ada ini aturan 2 ada prosedur ini aturan ketiga ada ini terus aturan sekian semua penuhin di MLC itu di MLC 2 namanya declaration maritime labor convention maka orang perhubungan datang ke perusahaan FlexState datang tetap pintu kalau bapak yang ngirim ini dia datang mana barangnya mana buktinya itu namanya audit MLC audit di audit dapet sertifikat sertifikat MLC pemenuhan persyaratan untuk MLC cukup sampai situ enggak sertifikat berlaku 5 tahun setiap antara 2 sampai 3 tahun intermediate dia datang lagi mengecek bukti di pelaksanaannya juga kapal juga dicek semua kapal yang tadi 18 yang keluar negeri dicek digatengin satu-satu bener enggak dibilang kalau di kapal itu misalnya ada rekreasi ada fasilitas rekreasi kita sebutkan ada basket ada pingpong ada kolam benang di cek bener enggak permakanan di kapal itu dikola dengan sesuai dengan aturan nomor 5 misalnya orang-orang yang berkaitan dengan pengurusan makanan punya sertifikat food handling banyak lagi ada checklistnya kalau itu memenuhi kapal pun dikasih sertifikat sertifikat MLC nanti kapal itu keluar negeri maka port authority port state namanya port state negara yang kita kunjungin dia akan melakukan audit juga kalau enggak memenuhi persyaratan kapal ini ternyata ada sertifikat ini dari Benda Indonesia punya memenuhi sertifikat MLC dilakukan cek lagi dia berhak mengecek lagi ada temuan maka kapal itu ditahan sampai temuan tersebut defisiensi tersebut diperbaiki ditutup itu yang dilakukan oleh perusahaan kami jadi kita memenuhi tuntutan dari pelaksanaan amalan MLC 2006 plus ditambah karena kita punya setengah kapal lagi di Indonesia kita lakukan voluntary sukarela sukarela padahal kita enggak disyaratkan karena kapal tidak berlayar ke luar negeri hanya di Indonesia tapi karena kita mau terapkan tidak mau terapkan double standar nanti teman-teman ngomong gini enak kok kapal yang ke luar negeri MLC-nya ada kapal dalam negeri nanti kerjanya jadi malas di sini enggak ada MLC untuk menghindari kesenjangan di antara karyawan maka kita putuskan untuk menerapkan atau implementasikan aturan tersebut di kapal dalam negeri sama prosesnya kita ajukan ke plex state ke bendera untuk semua prosedur yang terkait yang mengacu ke MLC 2006 nanti awliah PR-nya lihat apa aja dari lima chapter itu apa aja yang dituntut itu kita lakukan bukan cuman yang compulsory karena aturan 500 gross tone ke luar negeri tapi kita juga melakukan voluntary untuk menghindari kesenjangan antara kapal yang keluar dan kapal yang ke dalam dan juga kapal kita kadang-kadang mungkin tahun ini dicarter oleh Petamina ya sebagian besar tapi bisa jadi ketika charternya habis setiap saat dia harus bisa keluar keluar enggak usah jauh-jauh ke Singapura aja termasuk Wanderin namanya padahal Singapura sama Batan cuma 8 mil aja tapi karena dia ke Singapura maka dia akan dicek oleh PostCat disana ya jadi implementasi MLC 2006 di tempat saya bekerja kebetulan sudah secara utuh bukan hanya yang compulsory tapi juga yang voluntary kita lakukan ya seperti itu Alia oke jadi kalau nanti ada kesempatan untuk bekerja cari kapal 500 gross tone ke luar negeri atau perusahaan yang menerapkan MLC di kapal dalamnya itu banyak benefitnya mau tahu benefitnya kamu silahkan baca di internet cari di internet berikutnya dari Selvira terima kasih semoga sukses Selvira ASM Code tentunya sudah menjadi kewajiban bagi semua kapal sama aturannya juga ASM Code 500 gross tone kapal internasional kita terapkan semua baik kapal yang luar negeri international voyage maupun yang domestik domestik dia ada aturannya sendiri pakai putusan Menteri perhubungan nomor berapa gitu gak ada bedanya hampir sama semua harus dituangkan dalam satu sistem manual sistem safety manual sistem safety manual sistem itu kita buat kita ajukan ke flex state flex state dalam hal ini kalau bendirian Indonesia perhubungan di JPL kita ajukan di JPL safety manual sistem kita maka di audit dibaca dulu sama mereka apakah sudah memenuhi 12 chapter yang ada di ASM code tersebut selvira nanti kalau ada waktu kamu bisa belajar ASM code sama di smartphone ada semua mau videonya mau aturannya sendiri mau artikelnya ada semua SMS tersebut setelah mendapat pengesahan dari flex state mereka akan melakukan yang disebut dengan audit ASM audit dengan cara datang ke kantor perusahaan tersebut untuk memastikan dari safety manual sistem tersebut apakah benar-benar ada dan dijalankan contohnya misalnya dari chapter 4 mengenai DPA ada gak DPA nya siapa orangnya kualifikasinya memenuhi standar seperti yang dikatakan oleh ASM gak contoh ya terus kita ada prosedur misalnya bongkar muat di chapter 7 tentang operasional di cek seperti itu di cek semua jika semua memenuhi apa yang kita tulis dan kita laksanakan mereka akan menggunakan sertifikat declaration of compliance untuk kantor bahwa perusahaan itu sudah memenuhi standar pelaksanaan dari safety manual sistem sesuai dengan ASM code kantornya dapat DOC 5 tahun berlaku setiap 5 tahun diperpanjang dengan audit intermediate juga di audit tahun ke-2 dan ke-3 demikian juga semua kapal yang kita daftarkan katakanlah kita mendaftarkan 38 kapal berbunyi Indonesia ke perhubungan maka 38 kapal itu akan datangin sama perhubungan ke perhubungan banyak orang pak iya dia bisa nunjuk ke SOP di setiap pelabuhan untuk naik lakukan audit audit keselamatan nanti kapal pun dapat sertifikat yang sama seperti kantor SMPC safety management sertifikat SMPC kita harus memiliki sistem selamatan SMS ISM bagaimana pengawasan jadi pengawasan itu 24 7 3 6 24 jam sehari 7 hari seminggu 365 hari setahun itu disebut sebagai continuous improvement perbaikan yang berkelanjutan jadi bukan berarti kita bikin prosedur habis itu sudah selamanya prosedur itu seperti kitab suci enggak terus itu hidup setiap hari pasti akan ada hal-hal yang perlu dilaporkan contohnya untuk keselamatan itu ada laporan harian itu nirmis kejadian yang hampir aja kecelakaan bukan kecelakaan baru mau jadi jadi laporan dari kapal itu contohnya misalnya dia lihat ada kru yang pakai sepatu sudah pakai sepisus tapi diinjek belakangnya itu sorry itu NC mungkin sudah bukan non-compromising atau kamar mandi yang diatasnya itu ada apa ada buat tiang itu sudah mau jatuh belum jatuh tapi sudah mau sudah sudah goyang-goyang itu nirmis dari sisi dari sisi infrastruktur contohnya atau dari sisi prosedur kadet bawa laptop gitu turun tangga kapal dari atas dari anjungan ke kamarnya tangan kanannya megang laptop tangan kirinya mungkin megang buku itu nirmis dari sisi keselamatan prosedur dia bisa terjadi jatuh kan itu contohnya laporan laporan kedua laporan berikutnya adalah NC non-compromising kapal wajib melaporkan kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan apa yang kita tetapkan di safety manual sistem terus ketiga adanya kapal wajib melaporkan adanya setiap kecelakaan baik kecil mau besar itu contohnya dari kapal termasuk di dalamnya kapal juga harus membuat laporan mingguan tentang meeting keselamatan laporan tentang alat-alat yang sudah rusak macam-macam banyak sekali laporan dari dua sisi dari sisi kapal kapal buat laporan sisi dari kantor kita mengawasi mem-follow up semua laporan tersebut memastikan semua masalah itu segera dicari solusinya terus yang kedua kantor dalam upaya untuk pengawasan daripada pelaksanaan ICM di kapal juga melakukan minimum minimum disebutkan dalam aturan satu kali dalam setahun internal audit jadi kita ke kapal kita lakukan audit audit itu adalah proses untuk menentukan atau mencari kesesuaian apa yang disebutkan dalam sistem manual seti manual sistem sorry dengan apa yang berlaku di kapal apa yang terjadi di kapal contohnya di sistem manual kita mengatakan semua pekerjaan harus ada toolbox meeting pekerjaan di deck atau di engine yang tiap hari harus ada toolbox meeting harus ada isi formulirnya nomor sekian-sekian toolbox meeting itu meeting sebelum bekerja apa yang akan dilakukan terus dilihat resikonya apa yang akan terjadi prosedurnya panjang sekali tapi itu prosedur dikatakan seperti itu intinya kita melakukan persiapan kerja dengan berbicara toolbox saya mau ngomong apa yang akan terjadi kalau itu terjadi apa yang akan kita lakukan prosedur apa yang kita lakukan seperti itu itu dicatatkan seperti itu dalam proses contohnya dalam prosedur operasional kita audit kapal kita minta buktinya mana buktinya bahwa itu berlaksanakan nah buktinya itu melalui record catatan baik itu gambar atau isi formulir formulir yang sudah diisi ataupun itu log misalnya di kapal ada buku engine log atau deck log seperti itu nah itu audit adalah salah satu bentuk pengawasan dari kami sebagai yang bertanggung jawab pelaksanaan ISM dan ada juga kita lakukan kalau audit terencana biasanya bisa juga audit yang tidak terencana misalnya terjadi laporan di kapal itu ada kejadian yang menurut kami dari manajemen harus dilakukan investigasi root cause root cause based investigation katakanlah insiden contohnya mungkin ada orang yang laporan dari klien bahwa kargonya shortage gitu kan mungkin kita tidak bisa mengawasi dari jauh kita kapal kita adakan investigasi kita mencari bukti-bukti itu bentuk pengawasan juga dan sekarang zaman sudah canggih 100% semua armada kita sudah dilengkapi CCTV baik di anjungan di kamar mesin di tempat-tempat yang kita bisa lihat setiap saat itu salah satu bentuk pengawasan dan lain-lain banyak pengawasan kita juga bisa sekarang zaman sekarang kita bisa tahu dimana kapal kita berada on time semua bisa di lihat di internet komunikasi terus berkelanjutan dengan pihak kapal dan setiap kali ada perubahan daripada aturan perubahan daripada regulasi contohnya ada yang baru itu harus dimasukkan ke dalam sistem manual sistem kita seperti itu seperti itu saya harapkan saya Fira juga proaktif setelah ini cari tahu tentang SM Code menarik karena kalau pelaut di kapal kerjanya tidak ada panduan pasti akan berbahaya karena kerja di kapal itu bukan main-main itu keadaan atau lokasinya selalu dalam hazard dimanapun bahkan tiba-tiba tadinya lautnya tenang anginnya pelan itu bisa berubah setiap saat 100-100 derajat dengan cepat maka apapun bisa terjadi di kapal terkait dengan keselamatan dan kecemaran jadi setiap laut saya harapkan betul-betul memahami konsep tentang ISN Code kecil kok dikit itu cuma 12 12 bab pelan-pelan sehari 1 bab juga 12 hari selesai juga dengan tadi MLC lebih sedikit lagi cuma 5 bab ada bahasa Indonesia juga versinya bisa dipelajari dipahami jadi nanti kalau udah waktunya terjun ke industri masuk ke dunia kerja gak kaget gak heran gak bingung jangan jadi orang di kapal yang mengatakan bahwa selalu diinterview dia bilang nanti saya bisa sendiri pak di kapal nanti saya belajar di kapal gak bisa KSA itu didapatkan sebagai bentuk rekrutmen bukan pengembangan lain lagi kalau kurang-kurang kurang tahu ya kita ajarin di darat sebelum naik kapal tapi kita gak ada kesempatan untuk memberi kesempatan kepada orang yang gak tahu untuk naik kapal itu beresiko sekali jadi sebelum bekerja sebaiknya dua dua regulation ini dipelajari atau bisa ya semua regulation seperti itu Selvira baik saya kira cukup ya cukup Pak Selvira belajar lagi Selvira ya baik terima kasih Pak Riza dari tadi pertanyaan sesi kedua tadi sudah dijawab dengan baik ini ada beberapa pertanyaan lagi yang sebenarnya disampaikan melalui chatroom mungkin yang tampil saya lihat ini ini banyak taruh Pak Riza yang bertanya ini mungkin Widia langsung aja Widia nanti yang lainnya saya akan sampaikan langsung aja tapi disini Widia kelihatannya kurang elok kalau tidak diberikan kesempatan silahkan semua kesempatannya sama terima kasih atas kesempatannya Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang Waalaikumsalam Mohon izin memperkenalkan diri saya Taruni atas nama Widia Suyanti dari program studi diploma 3 mengenai transportasi laut tingkat 4 angkatan 62 Mohon izin bertanya Bapak apakah peran DPA atau designated person as hor di perusahaan Bapak dalam hal keselamatan kapal Mohon izin penjelasannya Bapak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam itu pertanyaan dari Widia saya kira tadi juga sempat di awal saya sudah menyampaikan ini urai tugas dari apa yang sekarang ini di jabat mungkin Taruni mau lebih dalam lagi untuk tahu Tentang GA itu apa sih perannya di perusahaan pelayaran Oh iya nanti saya bisa jelaskan secara umum Baik untuk pertanyaan berikut Pak Rizah ini saya langsung menyampaikan saja karena ini di Kloncep saya membaca ada pertanyaan ini yang mungkin mewakili juga para Taruni itu dia mengembangkan bahwa memperhatikan kondisi saat ini terjadi badai COVID-19 yang mempengaruhi sektor usaha dan jasaan kepalau seperti apa dampak yang dialami perusahaan Bapak nah bagaimana peluang bagi para pelaut walaupun Taruna yang akan praktik di atas kapal Bapak termasuk peluang bagi ini bukan saya ya peluang bagi kami gender ya perempuan di atas kapal Bapak termasuk peluang melaksanakan praktik darat wah banyak juga ini ada beberapa pertanyaan Pak disatukan ini termasuk peluang melaksanakan praktik darat Taruna yang pro di MTL Management Transportation Laut jadi ini ada mungkin ada empat hal yang ditanyakan bisa ditangkap ya Pak bisa 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 ditangkap ini karena sekarang ini Politechni Pak Ramaromun sejak tahun 2019 dalam mendidik program diploma ada satu program diklat kita yang kita sesuaikan dengan pro di diklat lokasi program tinggi yaitu MTL Management Transport yang kita kenal dulu dengan KALK sudah berubah nama lagi ya Pak Inam berubah nama sesuai dengan nomenklatur pendidikan lokasi saat ini diploma 3 ada untuk Nautika tetap untuk teknika permesinan kapal untuk manajemen transportasi laut yang satu pro di manajemen transportasi laut ini akan melaksanakan praktik tahun tahun ini juga akan melaksanakan praktik yang mudah-mudahan ada informasi dan peluang yang bisa disampaikan oleh Pak Rizal untuk terkait masalah itu silahkan Pak Rizal disampaikan oke oke Widya sama Widya juga PR-nya harus belajar ISM ya saya gak bisa detail disini jadi di ISM sendiri ISM sendiri mengatur dalam chapter 3 tentang sumber daya ya khususnya organisasi jadi sebuah persampaian organisasi ya ditentukan tugas tanggung jawab masing-masing dari direktur sampai staff yang berkaitan dengan pelaksanaan daripada sistem manajemen safety manajemen sistem ini ya manajemen keselamatan di kantor dan di kapal oke diatur itu SM itu mengatur itu untuk DPA sendiri bahkan ISM membuat chapter khusus dia ada pasal khusus tentang DPA termasuk 6 tugas dan tanggung jawabnya ya tadi sudah dibacakan semua sama Pak Ilham ya intinya sebenarnya kalau digabungkan itu semua sama bahwa harus ada satu orang di di darat yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas ISM ini gitu ya jadi apapun yang terkait dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan atau pencegahan pencemaran di laut itu di darat harus ditunjuk satu orang yang bertanggung jawab ya kalau ada apa-apa gambarannya yang pertama maju harusnya DPA semua laporan tentang keselamatan di kapal atau terjadinya pencemaran seluruh nakoda harus lapor ke DPA yang pertama kali ditelepon DPA jangan telepon direktur ya direktur marah dia malam-malam lagi tidur ditelepon tapi DPA gak boleh marah 24 jam kerjanya jam 2 pagi ditelepon Pak kapal di Oman diserempet kapal lain oke tenang catat nama kapalnya apa jam berapa terus itu ada formulir isi tentang data-data apa yang rusak segala macam lalu DPA panggil itu departemen terkait misalnya departemen safety departemen teknik operation bangunkan laporkan ada kecelakaan ini kapal serempetan gitu ya karena cuaca buruk mungkin lalu kita DPA wajib membentuk yang disebut sebagai emergency response team DPA juga melaporkan nanti setelah terbentuk itu cari solusi langkah-langkah sesuai prosedur siangan dikit lah jam 8 dan 9 baru lapor ke direktur Pak ini kapal kita udah udah bikin laporan udah bikin langkah-langkah ini bikin tim untuk investigasi segala macam gitu ya jadi DPA itu sebagai orang pertama yang bertanggung jawab terhadap implementasi sistem keselamatan kerja dan pencegahan pencemaran di kantor yang dipenjut di kantor bagaimana dengan di kapal di kapal tentunya nakoda sebagai wafet perusahaan beliau juga merangkap sebagai biasanya safety officer atau bukan beberapa perusahaan bahkan menuju cek engine saya gak tahu pokoknya di kapal juga ada yang ditugaskan di darat DPA harus ada jadi ini DPA ini bentuk daripada pemenuhan perseratan pelaksanaan ASM itu sendiri bagian bentuk itu dan perannya sebagai wakil daripada manajemen di darat dalam pelaksanaan daripada sistem keselamatan tersebut nanti Widya baca lagi kalau perlu Widya pahami karena nanti Widya walaupun dari manajemen transportasi selaut walaupun di darat itu gak menutup kemungkinan bekerja sebagai DPA seperti saya ini banyak contohnya angkatan saya juga walaupun saya dari Tata Laksana juga dulu Tata Laksana namanya Tata Laksana Pelayaran Niaga mungkin tahun 2000-an kali ya berubah jadi KLK atau apa gitu namanya saya lupa lagi artinya baru sekarang lagi dirubah jadi MTL ya MTL walaupun kita kerja di darat walaupun kita gak berlayar tapi kita harus pahami juga itu aturan karena nanti semua pekerjaan kita pasti nyakutnya ke situ lagi pasti urusannya kesepti urusannya ya pasti mengenai aturan keselamatan aturan pencemaran aturan tentang kompetensi aturan kesejahteraan aturan tentang keamanan pasti itu-itu aja muternya percaya sama saya kamu departemen manapun nanti kerjanya di operation misalnya keagenan itu-itu aja sama aja regulasi itu yang harus dipahami dan dalam hal ini ASM bukan milik orang kapal juga bukan milik orang darat milik semua jadi semua orang yang terkait dengan bisnis pelayaran harus setidaknya paham kulitnya lah ada aturannya gitu ya jadi gak gak sembarangan seperti itu ya Wedia ya kalau lebih lengkapnya nanti di ASM ada itu ada 6 ya itu fungsi di DPA ya tapi secara general itu yang saya terangkan intinya adalah mewakili tiap manajemen dalam pelaksanaan ASM ini ya kami juga DPA itu jadi jembatan jembatan antara kapal pelaksanaan ASM dengan direktur dengan top manajemen apapun laporan itu jauh DPA DPA melaporkan apakah ASM di kapal dijalankan atau enggak apakah di kantor juga melalui audit melalui laporan laporan tadi yang harian mingguan bulanan seperti itu oke Wedia siap Pak belajar ya Wedia ya belajar lagi ya siap Pak ya COVID-19 dampak wah ini luar biasa ya luar biasa lah enggak ada industri yang enggak enggak terdampak secara negatif mungkin ada beberapa yang terdampak secara positif artinya mungkin kayak sektor kesehatan mungkin sekarang bisa dibilang lagi cuan lah iya vaksin segala kaitannya dengan urusan kesehatan mungkin lagi lagi booming ya secara ekonomi tapi kalau secara ekonomi semua sektor itu terpuruk semua sektor terpuruk kita dari sisi angkutan juga demikian jadi transportasi kalau masyarakat enggak keluar rumah daya beli masyarakat menurun banyak yang di PHK atau dirumahkan atau simpelnya secara general jika jika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu rendah maka daya beli rendah maka pihak sektor transportasi juga terpukul kenapa? karena enggak ada yang enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada produk jadi itu transportasinya rendah otomatis COVID ini cobaan lah buat semua orang di dunia ini kalau saya bilang dampaknya ini menyeluruh ke semua sektor saya rasa sektor pendidikan juga demikian pasti terdampak cuman kalau pendidikan mungkin solusinya seperti ini kita adakan pertemuan virtual tapi kalau transportasi kalau dari sisi marketnya rendah tentunya ini tantangan buat manajemen bagaimana bisa mengolah keuangan kebanyakan kalau kita punya 38 angkot enggak semuanya jalan gitu kan atau jalan pun hanya dapat 1-2 penumpang pasti pembukuannya akan berat di biaya gitu kan baik biaya operasional maupun biaya biaya kapital biaya modal maupun biaya operasional lagi berat Pak COVID ini berat buat semua termasuk buat shipping dampaknya saya tambahkan sedikit buat pelaut juga demikian yang di darat mau naik pasti yang di kapal pasti mau turun cuman sekarang dengan PPKM mungkin ada beberapa daerah yang dikemudahan karena zonasi mungkin beberapa wilayah memperlakukan undang-undang apa karantin atau kesehatan secara utuh jadi cukup menantang banyak yang orang naik susah karena perseratan-perseratan terbang tahu sendiri harus vaksin kayak gitu kan yang di kapal juga demikian mau turun kap negara-negara udah nutup apalagi Indonesia beberapa waktu lalu cukup tinggi angkanya tetangga aja sebelah gak mau terima ya Malaysia Singapura Filipin nah mereka sempat banding band kita sekarang udah dibuka lagi tapi tetap perseratannya berat kayak Singapura masih 2 minggu sekarang untuk karantin yang on yang off Malaysia 24 hari Filipin masih tutup Eropa Amerika tutup asib negara Asia yang gak tinggal Indonesia menantang lah buat HRD ke laut ini saat ini COVID juga sangat menantang sementara itu MLC kita sudah ratifikasi baik itu yang maupun yang wajib kita penuhin itu mengatur orang gak beli lebih deh 12 bulan di kapal tapi kenyataannya jujur aja banyak perusahaan yang lautnya di kapal mungkin lebih over contract saat ini kenapa? karena sulitan untuk mengirim pulang dan mengirim pengganti ada beberapa kasus juga saya temuin pelabuhannya sudah masuk sini sudah cukup konfiniensi aturannya juga gak terlalu ketat hari hanya si yang joinnya gak bisa naik karena positif karena persyaratannya sekarang masih PCR jadi akhirnya kita harus siapkan backup sekarang selamat walaupun medical checkup fit tapi di medical checkup tidak meng-cover covid test sementara pelabuhan memintanya biasanya covid test atau PCR itu 1x24 jam jadi last minute baru kita tes baru ketahuan positif jadi selama ini mungkin banyaknya OPG ada hal-hal lain juga selain itu yang dipengaruhi oleh kondisi covid saat ini yang cukup menantang sertifikasi sekolah-sekolah tutup mati di kapal segala macam dokumentasi demikian juga karena covid keterbatasan untuk logistik juga covid cukup menarik tapi menantang kita juga dipaksa buat prosedur kontigensi plan segala macam action plan record plan segala macam kalau terjadi kepapar untuk covid dampaknya sama saya rasa semua industri tidak mudah saat ini ke pelaut juga berat yang di kapal susah turun utama yang kuat negeri yang naik juga tidak bisa di dalam negeri mungkin masih bisa kita akal-akalin dalam arti persyaratannya tidak terlalu ketat karena masih dalam di rumah sendiri masih kita bisa diskusikan dengan otoritas itu saja pak mengenai dampak covid saya curhat sedikit lagi berat mengenai peluang praktek tentunya terbuka pak kebutuhan saya tidak tidak berkecimpung langsung dengan masalah masalah praktek pelaut karena walaupun di struktur saya membawahi marine personnel marine personnel manager itu di bawah saya saya hanya memberi arahan saja untuk melakukan apa yang disebut sebagai main power plan jadi jangan sampai merekrut kadet itu habis itu dia tidak dipakai itu harus dikerjakan atau merekrut kadet di kapal tidak diajarin kita tidak ada konsep pengembangan tidak ada pelatihan tidak ada pengawasan itu yang saya selalu ingatkan tapi yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu satu kapal latakan rata-rata dua mungkin sekarang sekitar ada 70 kamar buat kadet deck maupun engine gabungan saya gabungan deck ini itu peluang pasti terbuka tinggal nanti saya serahkan kepada pihak dari institusi untuk berkolaborasi dengan perusahaan kami saya bisa rekomendasikan bisa kasih paling enggak bisa kasih alamat email atau telepon siapa yang bisa dihubungi tapi saya bukan decision maker tapi saya lihat di situ berjalan prakteknya berjalan praktek berjalan demikian juga proda proda ini baru gelombang ini kayaknya baru 2 minggu baru ganti saya perhatikan di kantor itu baru ganti karena kan kalau di kantor saya lihat sendiri langsung saya lihat 1,2,3,4 sampai saya 4,2,4 mungkin ada sekitar 10 orang yang praktek proda dari semua sekolah saya lihat kalau yang proda itu juga demikian nanti tinggal tinggal kalau kesempatan ada tinggal nanti bicara dengan TIC-nya kalau darat itu proda dia modelnya itu di situ yang mengelola itu HRD dari darat bukannya manajemen laut tapi manajemen personal darat PMD kita lihat nanti juga saya bisa rekomendasikan dan berikan siapa PIC-nya kalau institusi mau berhubungan dengan mereka tapi saya lihat proda kayaknya lebih simple daripada prola kalau prola saya perhatikan mereka masih menggunakan MOU kalau proda kayaknya mereka siapa aja itu soalnya saya lihat yang datang itu yang praktek seragamnya macam-macam kan masih ada yang pakai biru ya Pak Ilham kayaknya swasta ya berarti kan terus saya lihat nggak dari Jakarta aja banyak yang dari daerah lain baik negeri maupun swasta nanti itu bisa di di komunikasikan untuk gender gender ini udah jelas di STCW dari yang awal yang amandemen pertama di 1995 itu nggak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan jadi dalam proses proses pun tidak disebutkan dicari pelaut laki-laki dicari pelaut perempuan nggak ada laut sama pengalaman setahun di kapal terbentuk di abatan tertentu tapi gender nggak bisa disebutkan itu berlaku untuk seluruh dunia jadi kesempatan untuk taruni yang nautik atau teknik ya nggak usah khawatir ya nggak ada segregasi gender di kapal saya punya katan tuh sekarang jadi kru kru development manager di Samuda Indonesia Indonesia itu ibu Suharti itu angkatan saya dari Manjaya dia nautik itu dari kadet sampai kapten dia di Samuda Indonesia itu sampai sekarang jadi manager saya rasa kesempatannya sama di BRT juga demikian kita sampai banyak spai dulu rekut dari Makassar dari semua sekolah saya nggak ngeliat ada perusahaan yang melarang kesempatannya sama tinggal nanti yang kita tekankan lagi adalah bagaimana level dari pengetahuan keterampilan itu yang kompetensi itu yang kita cek ya oke kalau gender saya rasa nggak ada nggak ada nggak ada segregasi yang menjadi segregasi atau saringan sebenarnya kayak saya tadi gitu poinnya seperti itu Pak Ilang baik terima kasih Pak Rizah apa yang disampaikan tadi kaitan dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa dihadapi oleh para tarunan kita yang akan praktik maupun yang akan selesai dalam pendidikan sedikit banyak kita sudah ulas tadi Pak Rizah jadi aktual dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah perujukan bagi tarunan dan para calon perwira kita untuk mengambil langkah antisipasi hal-hal apa yang kiranya akan kita hadapi yang bisa menjaga perspektif dalam meraihkulung peluang kerja di atas kapal hal lain tadi memang Politek Pulbarombo juga dalam rangka untuk treasure kondisi alumni beberapa waktu kemari kita sudah melakukan yang namanya survei data mengenai bagaimana dampak daripada terjadinya pandemi COVID-19 jadi memang jadi memang beberapa hal yang mereka sampaikan melalui formulir yang kami separuh itu kendala salah satu kendala yang mereka hadapi dalam rangka untuk segera bekerja adalah proses crew change crew change dimana beberapa perusahaan itu memperlakukan seperti Pak Rizah tadi bilang bahwa masa karantina yang panjang kemudian memperlakukan aturan-aturan prokes di negara dimana kapal itu berada itu juga menjadi sebuah tantangan buat mereka nah hal lain yang mereka hadapi juga ternyata kewajiban untuk vaksin juga yang berbeda apa yang diterapkan di Indonesia dengan khususnya contoh ya di KSH itu tidak mengakui pemberlakuan apa-apa penggunaan vaksin misalnya mereka tentu ya ya dia menggunakan yang lain sehingga perlu pernyataan kesediaan mereka untuk dipaksin kembali atau penambahan dosis seperti atau boster lah istilahnya itu dari empat jenis yang berbeda nah itu salah satu kendala juga yang mereka hadapi termasuk juga peluang-peluang kerja peluang-peluang kerja di perusahaan karena tadi yang sudah Pak Risa sampaikan semua berdampak semua mengalami dampak nah itu terkait dengan usaha yang dilakukan kemudian penggunaan fasilitas kapal juga karena kondisi melemahnya kegiatan logistik nasional maupun internasional betul betul saya kira itu menjadi sebuah konsen pemerintah saat ini Pak Risa kami coba menangkap apa permasalahan yang terjadi di dunia industri dan usaha nah di dalam ketentuan yang berlaku tentu penyusunan kurikulum dan segala macam perlu melibatkan dunia usaha dan industri nah salah satu kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah bagaimana menangkap informasi-informasi aktual terkait dengan kondisi yang dialami oleh baik dari pekerja kita sumber daya manusia kita yang bekerja di gas kapal kemudian apa yang dialami oleh pengusaha kapal sebagai pelaku pelaku bisnis jadi upaya untuk kita saling tahu ya pendidikan disebut dengan link and match pendidikan saya kira itu mungkin teman dari kami kondisi yang kami sampaikan tadi pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh peserta juga cukup akurat dan memang dijawab juga secara akual oleh Pak Riza mudah-mudahan bermanfaat bagi para partisipan yang memberikan pertanyaan dan semua yang hadir pada hari ini untuk itu saya mungkin karena keterbatasan waktu juga Pak Riza terima kasih sudah memberikan extra time buat kita untuk berdiskusi ini kuliah umum kenapa kita pilih kuliah umum karena ini lebih interaktif dibanding webinar punya satu arah saya kira taruni kita sudah menangkap hal informasi terkait dengan apa itu MLC kemudian bagaimana penerapan SMFU di atas kapal implementasinya seperti apa kemanfaat dan mungkin kekurangan yang ada saat ini menjadi konsen kita untuk melakukan perbaikan dan perubahan-perubahan terkait juga mengenai MLC yang meskipun Indonesia sudah meratifikasi tetapi kenyataan di lapangan masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan pembenahan pembenahan itu sehingga Taruna tadi banyak menanyakan Taruni dan pasti juga menanyakan bagaimana kami ini bekerja apakah ini sudah comply dengan regulasi yang berlaku secara mengenai keselamatan maupun keamanan pelayaran dan itu Pak Risa sudah memberikan jawaban-jawabannya kemudian kaitan dengan bagaimana menyampaikan saya sekalian saya menyampaikan konklusen kesimpulan karena waktunya sangat terbatas saya menyampaikan saja langsung apa yang menjadi kesimpulan kita dalam kegiatan kuliah umum pada hari ini apresiasi bagi semua baik yang hadir maupun yang pegawai yang sempat juga hadir mendampingi para tarna kita dalam rangka untuk sharing informasi terkait dengan perkembangan industri pelayaran saat ini ada hal yang disampaikan oleh Pak Risa dalam kuliah umum pada hari ini adalah bagaimana pemahaman tentang referensi kerja pelaut yaitu kaitan dengan regulasi SCP-1978 yang saat ini sedang kita jalankan terkait dengan training and education kemudian solat 1973 mengenai safety on board kemudian marpol terkait dengan prevention of pollution from ship ISM put 2002 terkait safety environmental protection kemudian ASB Skud 2004 tentang security dan MLC 2006 tentang welfare order national and international regulation tentu ini kaitan dengan bagaimana kesejahteraan para pelaut dikaitkan dengan perubahan regulasi yang ada saat ini dan sudah diratifikasi oleh pemerintah pemilik Indonesia tadi juga disampaikan juga bagaimana kesempatan bekerja jadi peluang-peluang yang bisa dirahi oleh para taruna kita di atas kapal para pekerja kita para lulusan kita itu bisa mendapatkan peluang-peluang bekerja selain itu peluang bukan hanya di kapal juga ada peluang-peluang di darat yang kaitan juga dengan kamer kemaritiman seperti superintendent kemudian bisa menjadi seorang DPA seperti Pak Riza tadi juga taruni bertanya bagaimana tugas dan fungsi daripada DPA ini memang kaitannya dengan bagaimana menciptakan keselamatan layaran baik di pelabuhan maupun kondisi kapal sementara dalam pelayaran kemudian kesempatan lain bisa menjadi pengajar dan kalau di darat bekerja di pemerintahan kemudian sebagai surveyor konsultan dan tentu kaitan dengan semua adalah kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki nah tentunya kami berharap para taruna dan partisipan yang sekalian bisa menangkap tadi bahwa ada poin penting juga disampaikan bahwa di dalam penerapan ISU tentu pentenaga kerja yang akan kerja itu harus komplain memiliki sertifikat yang mempunyai bersertifikat berkualitas dan secara sehat secara medis kalau tadi dikatakan berkualitas itu ukuran indikatornya adalah KSA yang digunakan adalah KSA bagaimana nulis skill dan attitudesnya tadi kalau dikatakan nulis itu dia bisa melakukan evaluasi diri menangkap semua informasi dan coba mengukur kemampuan diri dari indikator 5W yang 5W tadi sampaikan oleh Paris itu who, why, when, where apa, siapa, mengapa, kapan dilakukan dan di mana dilakukan kemudian untuk skillnya mereka harus bisa mengukur dirinya dengan bagaimana how atau bagaimana bagaimana melakukannya ini tadi hal-hal yang menjadi sebuah masukan yang positif untuk bisa melakukan persiapan diri dalam menghadapi dunia kerja terkait itu semua saya mewakili mungkin ada informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur mungkin Pak Direktur masih bersedia untuk memberikan motivasi buat taruna mungkin boleh bisa hadir ya Pak Direktur mungkin masih Pak masih bisa Pak memberikan sedikit tambahan buat taruna kita yang hadir pada hari ini silahkan Bapak terima kasih Pak Ilham terima kasih Pak Risa atas ramah umumnya bagus sekali teman-teman bagus sekali ini adalah memberikan bekal kepada para taruna kita dan para pasis saya harapkan apa yang disampaikan kepada Pak Risa tadi menjadi bekal kepada para taruna dan para pasis dan memang kalau kita lihat kalau kita mau bekerja di kapal tidak akan terlepas daripada yang disebutkan Pak Risa tadi yaitu STCW SOLAS kemudian MARPOL dan MLC kita harus paham itu karena semuanya akan di atas kapal kita akan ketemu dengan ilmu-ilmu itu dan kita harus pahami kalau masih ingin kalau ingin jadi pelaut yang ulung kita harus memahami itu semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada narasumber Pak Risa sekali Pak selaku Direktur Politeknik Pelayaran Barombong mewakili Sitas Akademika Politeknik Pelayaran Barombong saya ucapkan terima kasih dan ini adalah ilmu yang tidak ada taranya dan menjadikan bekal kepada taruna taruni kami terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak Direktur sudah memberikan tambahan motivasi dan terima kasih kepada Bapak dan sumber kita sebelum saya tutup kuliah umum kita pada hari ini saya selaku pengarah cara pengarah kuliah umum sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Mendikbud kita dalam rangka untuk repitilasi pendidikan pendidikan vokasi yaitu bahwa inti kekuatan daya saing sebuah bangsa terletak pada manusianya tenaga kerja yang berdaya saing dan terambil salah satu diantaranya dilahirkan dari pendidikan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus menerus berkembang dengan demikian dunia pendidikan juga harus mengikuti perubahan zaman tidak ada jarang lain repitilisasi pendidikan vokasi perlu dilakukan untuk menyiapkan tambahan 58 juta tenaga kerja dengan keterampilan abad ke-21 pada kurun waktu 15 tahun mendatang untuk membawa Indonesia menjadi negara dan kekuatan ekonomi nomor 7 dunia pada tahun 2030 itu yang saya sampaikan sebagai kutipan yang akan disampaikan oleh Bapak Mendikbud kita Pak Nadiem Anwar Makarin dan menjadi inspirasi buat kita semua sekali lagi saya ingin menyampaikan rasa apresiasi dan terima kasih usaha juga kepada Bapak Direktur Protek Pro Barombong yang sudah memberikan kami izin kegiatan dan fasilitas untuk kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini dan terkhusus kepada Bapak Narasumber Pak Riza Padian sahabat saya yang mudah-mudahan tetap eksis untuk selalu mendukung pengembangan SDM kepelautan insya Allah selalu tetap eksis dan bersemangat tentunya ini merupakan sebuah catatan sejarah buat kehidupan kita Bapak sendiri dan inspirasi bagi kita semua pelaku kegiatan pendidikan di sektor pendidikan kepelautan kemudian kepada para tarunah para peserta diklat para pasis dan pegawai yang hadir pada hari ini saya juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya dan partisipasinya kita akan ketemu kembali pada kuliah umum berikutnya karena kita beberapa sesi kegiatan kuliah umum ini dalam rangka untuk memberikan informasi yang lebih luas selagi terkait dengan perkembangan dunia industri dan dunia usaha bidang pelayaran demikian dari saya selaku pengarah acara maaf apabila dalam memberikan mengantar acara ini ada hal yang kurang berkenan dan saya sebagai manusia biasa mengucapkan terima kasih dan maaf untuk itu selanjutnya Pak Riza terima kasih sama-sama Pak Ilham saya juga mengucapkan mohon maaf kepada para peserta dan para pihak terkait dalam hal ini dalam manajemen kolteg barombong jika ada penyampaian atau kata-kata salah yang ada kata-kata atau ucapan yang salah dari saya selama proses diskusi tadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang banyak yang besar kepada manajemen Poltec Pel dan para peserta yang sudah hadir terima kasih terima kasih Pak Riza saya sekali lagi selamat bagi seluruh tarunan dan persituannya hadir kita akan berjumpa kembali di sesi apa namanya di kegiatan kuliah umum berikutnya hari Senin dan hari Selasa baik saya serahkan kembali ke Ibu Avera selaku Master of Seremonial kegiatan Pelihum pada hari ini untuk menutup acara kita ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Duker Kaptei Lama Sari selaku moderator dan Bapak Risa Pajayan selaku narasumber kita pada pagi hari ini kita lanjut kepada acara selanjutnya yaitu kita mengambilkan momen yang bahagia ini di pagi ini dengan acara foto bersama saya harapkan kepada semua partisipan untuk mengaktifkan video mengaktifkan videonya dan mengarahkan semuanya kepada kamera oke kita akan ambil gambar dulu oke saya pakai dulu mohon mengepatkan tangannya untuk semangat pagi ini oke harap tunggu dulu satu dua tiga ya slide selanjutnya tunggu sebentar IT kita tolong dulu satu dua tiga baik terima kasih buat semuanya sesuatu oke selanjutnya kita akan mengakhiri acara ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Narasumber Bapak Risa dan Risa Padian terima kasih juga kepada Bapak moderator Bapak Ilham dan Pak Direktur khususnya yang telah menyampaikan welcome speed pada hari ini sebagai kuliah umum kemudian disini juga di webinar ini hadir juga wadir tiga bagian ketarungan Kep Rahmat Kayanto dan Kesubat Keuangan Kep Muflis terima kasih buat kehadirannya buat Bapak-Bapak kemudian terima kasih atas undangan buat undangan semuanya dan semua para perwira siswa dan taruna yang telah hadir dan juga pegawai yang telah menyimak kuliah umum kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhir hingga akhir acara semoga ilmu yang kita dapatkan dapat menilai ibadah dan berguna di masa yang datang amin amin kami dari panitia mohon maaf bila ada kesalahan dalam penuturan kata dalam selama pelaksanaan kegiatan ini dan saya tutup acara kita pada pagi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia tanah air betul wassalamualaikum warahmatullahi 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 di hari tuaa sampai akhir menutup mata sampai akhir menutup mata sampai akhir menutup mata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati